Bab 661, Itu Yang Mulia Di depan Yangkei yang telah mengaktifkan transformasi dewa iblisnya, wanita dewasa cantik yang memimpin klan iblis kuno juga tidak bisa memanggil sedikitpun kekuatannya, tapi dia tetap mempertahankan penampilannya yang tenang. Aku bukan orang luar, Yangkei menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi kosong. Lirong mengangguk dengan lembut, adapun alasan spesifiknya, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda nanti. Ini bukan tempat untuk berbicara. Petik 2, Yangkei menyapu matanya dan mengangguk, gunung berapi yang meletus dan guntur dan tembakan kilat di langit tampaknya tumbuh lebih dan lebih intens. Segera, itu akan mulai berdampak negatif pada Lirong dan master klan iblis kuno lainnya bahkan pada jarak ini. Kamu orang yang perseptif, jadi kamu harus tahu sekarang bahwa aku tidak pernah memiliki kebencian terhadapmu sejak pertama kali kita bertemu. Lirong berkata dengan lembut, Sekarang, bisakah kamu angkat di mendewa transformasi sehingga kita bisa tinggalkan tempat ini? Mengatakan demikian, dia menatapnya penuh harap dengan mata jernih yang indah. Di belakang Lirong, anggota klan iblis kuno lainnya juga melihat ke arah Yangkei, menunggu jawabannya. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hidup mereka saat ini sepenuhnya di tangan Yangkei, selama dia menginginkannya, mereka semua akan mati. Dengan sangat menatap wanita cantik di depannya, Yangkei berpikir sejenak sebelum mengangguk, Aku percaya padamu. Petik 2, Lirong menghela nafas lega dan ekspresinya santai, tersenyum ringan saat dia berkata, Kamu akan senang kamu membuat keputusan yang bijaksana. Petik 2, Yangkei tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan ini, tetapi masih menahan kekuatan jahatnya. Demon Crest yang menutupi tubuhnya juga cepat memudar dan demonic ki yang kuat dengan cepat surut. Semua master klan iblis kuno mendapatkan kembali kendali atas kekuatan dan tubuh mereka pada saat itu. Huamo, lindungi dia. Mari kita pergi. Dia, Saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi jika Anda memilih jalan ini, tidak akan ada tempat untuk Anda di dunia kecil misterius ini di masa depan. Jika Anda memilih untuk mengikuti saya sebagai gantinya, selama dengan tulus berjanji kesetiaan Anda kepada Demon God Citadel, saya tidak akan meminta Anda untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini. Petik 2 Antek Cujian semua saling melirik sebentar sebelum cepat jatuh ke tanah dan berteriak serempak, kami bersedia mematuhi perintah senior Li. Cujian sudah mati. Tidak ada untungnya tetap setia kepadanya. Saat ini prioritas pertama mereka adalah tetap hidup. Li Rong menganggup dengan puas sebelum dengan cepat terbang bersama Han Fei. Sekelompok besar orang dengan cepat dievakuasi dari wilayah vulkanik. Huamo memiliki ekspresi kompleks pada wajahnya bercampur dengan sedikit panik gugup saat dia menempel dekat yang kai untuk melindunginya. Setelah setengah jam, kelompok tuan telah menempuh jarak yang cukup jauh dari gunung berapi. Melihat ke belakang, langit di belakang mereka telah berubah warna merah dan orannya yang cemerlang. Buntut letusan gunung berapi masih tampak jelas sejauh ini. Tanah di bawah mereka bahkan bergetar dengan ringan. Semua orang tidak bisa menahan perasaan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menstabilkan cederahan Fei, kelompok itu berangkat menuju benteng Demon God. Yang kai tetap waspada sepanjang jalan dan dengan cepat menyadari bahwa setiap anggota klan Demon kuno secara tidak sadar menjauh darinya, seolah-olah mereka sangat takut padanya. Hanya Li Rong yang terus tersenyum sepanjang waktu, tampaknya sangat bahagia. Sementara dia memegang Han Fei dekat, dia kadang-kadang berbisik kepada Yang Kai tentang berbagai topik sepele. Sebagian besar yang dia bicarakan adalah prestasi luar biasa yang telah dicapai oleh Great Demon yang dicatat dalam buku kuno klannya. Beberapa dari kisah-kisah ini adalah hal-hal yang bahkan Hua Mo dan klannya belum pernah dengar sebelumnya. Semua orang mendengarkan kisah-kisah ini dengan sangat antusias. Suatu hari kemudian, Han Fei bangun, dan meskipun lukanya belum sembuh, mereka tidak menyebabkan kesulitan yang berarti. Dia dalam keadaan koma ketika Yang Kai telah menggunakan Demon God Transformation-nya, jadi dia tidak menyadari apa yang terjadi setelahnya. Tetapi sekarang melihat Li Rong memegangnya, dia secara alami berasumsi bahwa Li Rong telah berurusan dengan cucian dan tidak repot bertanya banyak. Dua hari kemudian, semua orang kembali ke Demon God Citadel. Yang Kai kembali ke kamar batunya dan menunggu Li Rong tiba dan akhirnya memberitahunya apa yang sedang terjadi. Ada banyak hal besar yang tidak dia mengerti sehingga dia cukup cemas untuk Li Rong untuk menghilangkan keraguannya. Tetapi dia mengatakan bahwa gunung berapi bukanlah tempat untuk diskusi semacam itu dan telah berjanji untuk menjelaskan semuanya nanti. Demon God Citadel masih dalam keadaan tenang, tampaknya berita bahwa salah satu dari empat komandan agung telah jatuh belum diumumkan kepada publik. Secara keseluruhan, Yang Kai cukup puas dengan hasil perjalanan ini, jumlah yang likuit yang dia kumpulkan dalam dantiannya cukup signifikan dan selama dia tidak menyianyiakannya, dia memperkirakan dia tidak perlu khawatir tentang memiliki cukup untuk sekitar 10 tahun atau lebih. Selain itu, dia telah memanen jumlah batu kristal yang tak terbayangkan yang merupakan jumlah kekayaan yang luar biasa. Namun, apa yang membuat Yang Kai paling bahagia adalah bahwa ia sekarang tahu transformasi iblisnya, yang disebut transformasi dewa demon oleh klan iblis kuno, dapat digunakan untuk menekan mereka. Dia telah berada di sini selama lebih dari satu tahun sekarang dan selama waktu ini Lirong cukup baik padanya, tidak memenjarakannya atau membatasi kebebasannya, memungkinkannya untuk bersantai dan melanjutkan studinya tentang Alchemic Way, dan bahkan mengirim Orde Ketiga. Tuhan yang Transcendent diam-diam melindunginya. Namun, Yang Kai selalu merasa seperti berada di bawah semacam tahanan rumah yang membuatnya tidak nyaman. Tapi perasaan itu telah menghilang karena Yang Kai sekarang memiliki kepercayaan diri untuk berdiri sejajar dengan klan iblis kuno dan bahkan menahan mereka dalam keadaan tertentu. Dengan perubahan perspektif ini, Yang Kai akhirnya bisa agak rileks. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Lirong belum muncul, tetapi Yang Kai tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa dengan kematian cujian, Lirong pasti punya banyak hal untuk ditangani, jadi dia hanya melanjutkan mempelajari Alchemia dengan tenang sambil menunggu. Pintu ruang batu tiba-tiba didorong terbuka dan Guaner bergegas masuk dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Tiba di depan Yang Kai, sepasang matanya yang indah penuh dengan keheranan ketika dia buru-buru bertanya, Yang Kai, aku mendengar bahwa kamu membunuh cujian, apakah itu benar? Siapa yang memberitahumu itu? Senior Li memberitahuku, apakah itu benar? Bagaimana menurutmu? Yang Kai tertawa, bagaimana menurutku? Guaner berkedip sebelum mendengus, hanya dengan kekuatanmu yang tidak berarti, tidak mungkin bagimu untuk mencapai itu, tapi karena Senior Li mengatakannya, itu pasti kebenarannya. Mengatakan begitu, dia tiba-tiba memeluk lengan Yang Kai dan mengguncangnya seperti anak manja, ayo, katakan padaku, bagaimana Anda bisa membunuh itu? Bahkan Senior Li selalu memiliki sakit kepala besar tentang cara menghadapinya. Petik 2. Saat Guaner berayun-ayun, Yang Kai jelas merasakan sepasang gundukan yang luar. Biasa lembut namun elastis menempel di lengannya. Melihat penglihatan Yang Kai tanpa sadar ditarik ke bawah ke tempat mereka terhubung, Guaner tiba-tiba menjadi waspada, melompat mundur ketika dia menggunakan lengannya untuk menutupi dadanya, menggertakkan giginya, kamu penjahat, apa yang kamu lihat? Petik 2. Wajah Yang Kai menjadi hitam, mengapa kamu bertanya? Kamu sudah tahu jawabannya. Guaner mendengus, kalian manusia benar-benar bukan hal yang baik. Saya akan memberitahu Senior Li bahwa Anda mencoba melecehkan saya. Petik 2. Jangan mencoba memfitnah saya. Yang Kai membalas dengan marah. Mata Guaner sedikit menyipit ketika senyum licik muncul di wajahnya. Kalau begitu katakan padaku dengan jujur bagaimana kamu membunuh cujian, aku sangat ingin tahu. Petik 2. Tidak bisakah kamu bertanya pada Senior Li sendiri? Yang Kai merasa sedikit sakit kepala. Senior Li telah merawat Komandan Besar Han Fei beberapa hari terakhir ini dan juga telah berurusan dengan anggota klan kami yang dekat dengan cujian. Dia sangat sibuk? Bagaimana saya bisa mengganggunya dengan hal-hal sepele seperti itu? Guaner cemberut, bibir merahnya berkerut menarik. Aku juga cukup sibuk? Jawab Yang Kai tegas. Bagaimana kabarmu? Guaner menyapu matanya ke sosoknya yang malas sebelum berteriak. Bagus, kalau begitu aku pergi mencari Senior Li sekarang dan katakan padanya bahwa kau seorang yang dibutakan oleh kecantikanku dan mencoba untuk memaksakan dirimu padaku. Petik 2. Guaner, kamu tidak boleh kasar. Dari kekosongan, suara memarahi cahaya terdengar. Udara terdistorsi dan lirong, Han Fei, dan Hua Mo muncul di tempat itu. Ekspresi Guaner menjadi sedikit canggung ketika dia dengan cepat melambaikan tangannya. Senior Li, aku hanya bercanda dengannya. Dia tidak benar-benar melakukan apapun padaku. Petik 2. Mengetahui argumen kecilnya dengan yang kai didengar oleh lirong, Guaner tampaknya khawatir bahwa dia akan mempercayainya dan benar-benar menghukum yang kai. Aku tahu, lirong menganggup dengan lembut, tapi jangan katakan dia tidak melakukan apapun padamu. Bahkan jika dia benar-benar melakukan sesuatu, itu akan menjadi kehormatanmu. Silah Fin, wow, hanya wow, rahang Guaner tidak bisa menahan diri ketika dia dengan hati-hati mencerna kata-kata yang baru saja dikatakan senior Li-nya yang disegani, menjadi benar-benar kaget dalam prosesnya. Meskipun secara resmi dia hanya klan biasa, dia selalu bersama dengan lirong, jadi statusnya di benteng di menegat tidak rendah. Ditambah lagi, Guaner sangat cantik dan bakatnya bagus, sehingga banyak pemuda di benteng memiliki niat terhadapnya, mirip dengan panlang yang diremukkan oleh yang kai beberapa waktu lalu. Namun, tidak peduli bagaimana orang-orang itu memohon, lirong tidak pernah menunjukkan arti bertunangan dengan Guaner kepada mereka, karena lirong merasa bahwa tidak ada dari mereka yang layak menjadi Guaner. Lirong selalu mengatakan bahwa dia akan menemukan kandidat yang cocok untuk menikah dengan Guaner atau menunggu orang yang dimaksud untuk menemukan seseorang yang dia minati. Tapi sekarang, lirong benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu, bagaimana mungkin Guaner tidak terkejut. Bagaimana bisa bersama dengan manusia ini mungkin hal yang baik. Maaf aku sudah membuatmu menunggu beberapa hari, aku benar-benar tidak bisa pergi, lirong menganggup kepada yang kai dengan lembut. Tidak masalah, itu memberiku kesempatan untuk bersantai, yang kai tertawa. Alis Guaner sedikit berkerut ketika dia menyadari bahwa Senior Li memiliki sikap yang berbeda terhadap manusia ini saat ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Guaner sekarang merasa seperti Senior Li sebenarnya agak berhati-hati dan hormat ketika dia berbicara dengannya. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Guaner tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Tidak hanya dia, Han Fei dan Hua Mo juga tidak mengerti dan karenanya memiliki kecurigaan mereka sendiri. Bahkan jika bocah manusia ini dapat menggunakan transformasi Dewa Demon dan menahan klan Iblis kuno mereka, apakah itu benar-benar alasan yang cukup untuk bertindak dengan hormat kepadanya? Mereka tidak mengeksekusinya karena mencuri transformasi Dewa Demon mereka sudah menunjukkan kepadanya kebajikan besar. Han Fei, Hua Mo, Saya tahu bahwa Anda memiliki keraguan di hati Anda, seperti yang dialami Sir. Petik 2 Tuan, Selain Lirong, semua orang di dalam ruangan batu tersentak-serentak dan menatap ke arah Yang Kai. Jangan lihat aku, aku sama bingungnya denganmu, kata Yang Kai. Aku akan menjelaskan semuanya sekarang. Lirong tersenyum, silakan duduk. Petik 2 Mengatakan demikian, dia duduk di depan Yang Kai. Han Fei dan Hua Mo saling melirik dan melihat ketidakberdayaan satu sama lain, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk mempercayai Lirong dan juga duduk di sampingnya. Lirong memandang Yang Kai dengan lembut sejenak sebelum dengan ringan berkata, Tolong turunkan pertahanan jiwa Anda, kita harus memasuki laut pengetahuan Anda. Petik 2 Mata Yang Kai menyipit saat mendengar permintaan ini, Masuki laut pengetahuanku. Ya, hanya di sana aku bisa menjelaskan semuanya dengan jelas dan membiarkan Han Fei dan Hua Mo mempercayai apa yang aku katakan. Petik 2 Kamu tidak takut, Yang Kai menatap ke arah Lirong dengan penuh arti. Lirong perlahan menggelengkan kepalanya, selama kita tidak memiliki niat jahat terhadapmu, itu tidak akan menyakiti kita. Bukankah itu juga yang terakhir kali terjadi? Petik 2 Han Fei dan Hua Mo keduanya mengenakan tatapan bingung di wajah mereka, tak satu pun dari mereka mengerti apa yang dibicarakan Yang Kai dan Lirong. Alis Yang Kai berkerut saat dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, Baiklah, aku akan membiarkanmu memasuki laut pengetahuan saya, tetapi jangan mencoba untuk melihat melalui ingatan saya, jika ada di antara Anda yang berani melakukannya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2 Bab 662 Mata Iblis Pemusnahan Tentu saja, Lirong mengangguk, tidak seorang pun dari kita memiliki selera yang buruk. Petik 2 Siapa yang ingin memata-mata ingatanmu, sembur Han Fei dengan jijik. Hua Mo juga tertawa, orang tua ini tidak memiliki hobi yang buruk. Petik 2 Lalu masuk, Yang Kai mengangguk, menutup matanya dan menenggelamkan kesadarannya ke laut pengetahuannya, avatar jiwanya segera muncul dan menurunkan semua pertahanan laut pengetahuannya. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa tiga masa energi spiritual yang kuat mengalir ke laut pengetahuannya, dan segera, avatar jiwa dari tiga komandan besar klan Iblis Kuno muncul di depannya. Pada saat itu, semua orang di ruang batu menjadi tidak bergerak. Guaner berdiri di samping, campuran kecemasan dan keingintahuan terpampang di wajahnya saat dia melirik sosok di depannya, tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah Yang Kai dan mendengus manis. Dia tahu bahwa ketiga komandan besar dan bocah manusia ini sedang mendiskusikan beberapa rahasia pada saat itu dan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Tentu saja dia tidak berani mencoba menyelinap ke laut pengetahuan Yang Kai sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah duduk di luar dan menunggu. Di dalam laut pengetahuan Yang Kai, gumpalan api melecut. Entah itu Lirong, Hanfei, atau Hua Mo, tidak ada dari mereka yang bisa secara naluriah menggunakan energi spiritual mereka untuk melindungi diri mereka dari perasaan tidak nyaman ini. Klan Iblis Kuno semua membenci aura yang melepuh ini. Lirong bahkan lebih terkejut daripada dua lainnya. Terakhir kali dia berada di sini, laut pengetahuan yang terkekang Yang Kai jauh lebih kuat daripada sekarang, sekarang. Panas skocing di sini sekarang bahkan bisa memberikan sedikit tekanan padanya. Tiba-tiba dia mengerti, lagi pula, Yang Kai telah menelan lebih dari selusin laut pengetahuan yang terkonflagulasi sehingga jelas jiwanya telah mengalami pertumbuhan. Bisakah Anda membersihkan tempat bagi kita untuk berbicara dengan lebih nyaman? Saran Lirong, Yang Kai memikirkannya dan tahu bahwa ketiganya benar-benar sedikit tidak nyaman di sini sehingga dia dengan cepat menunjuk ke sebuah pulau di kejauhan. Ayo pergi ke sana, tempat itu tidak terpengaruh oleh laut pengetahuan terkekang saya. Petik 2 Di arah yang dia tunjukkan, tiga komandan agung melihat sebuah pulau lima warna yang tampaknya mengambang di atas lautan yang menyala. Mata mereka sedikit berkilau, mereka dengan cepat mengikuti Yang Kai ke pulau itu. Begitu avatar jiwa mereka menginjakan kaki di pulau lima warna ini, tiga orang suci klan iblis kuno semua terkejut. Bagaimana jiwa saya bisa mendapatkan kekuatan di dalam laut pengetahuan Anda? Han Fei menatap Yang Kai dengan takjub. Saya juga bisa merasakan energi spiritual saya tumbuh sedikit, kata Huwamo dengan ekspresi terkejut. Apa pulau lima warna ini? Li Rong tersenyum senang dan bertanya ingin tahu saat dia melihat sekeliling. Dia secara alami merasa bahwa alasan energi spiritual mereka diperkuat bahkan mengira mereka berada di dalam laut pengetahuan Yang Kai sepenuhnya karena pulau harta karun yang aneh ini. Apakah kamu datang ke sini untuk membahas hal-hal seperti itu? Yang Kai berkata dengan acu tak acu, tidak menunjukkan niat untuk menjawabnya. Lotus pemanasan jiwa berwarna lima mampu menutrisi dan memperbaiki semua hal yang berkaitan dengan jiwa seseorang, sehingga avatar jiwa komandan ketiga jelas dapat memperoleh beberapa manfaat dengan berada di sekitarnya, meskipun manfaat ini sangat kecil. Yang Kai di sisi lain berbeda. Sebagai pemilik Five Colored Soul Warming Lotus, selama bertahun-tahun aliran kecil namun mantap yang ia terima telah menumpuk menjadi keuntungan yang signifikan. N. Aku sudah berbicara sedikit sembarangan, Lirong menganggup dengan lembut, namun, sepertinya kamu memiliki banyak hal baik pada dirimu. Petik 2. Setiap orang memiliki satu atau dua rahasia, Yang Kai berkata dengan samar, sekarang, kupikir sudah saatnya kau mulai menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saya cukup penasaran untuk mengetahui kebenarannya, dan saya percaya Hua Mo dan Han Fei adalah sama. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Hua Mo dan Han Fei juga dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Lirong. Lirong tersenyum dan menganggup, mengangkat tangan batu gioknya dan menunjuk ke sebuah benda dengan lembut melayang tinggi di langit. Lihat ke sana. Petik 2. Memalingkan mata mereka ke arah jarinya, Hua Mo dan Han Fei menatap penuh perhatian. Mengambang di atas laut pengetahuan Yang Kai adalah bola mata tertutup rapat. Saat mereka menatap mata ini, Hua Mo dan Han Fei tidak bisa menahan perasaan keinginan yang luar biasa untuk berlutut dan tunduk pada itu. Tak satupun dari mereka yang bisa menjelaskan mengapa mereka tiba-tiba memiliki perasaan ini, kedua avatar jiwa mereka gemetar ringan. Bisakah kamu membukanya seperti terakhir kali? Lirong menoleh untuk melihat Yang Kai. Yang Kai mengangguk ringan dan menyampaikan pikirannya ke mata emas. Mata tertutup itu perlahan terbuka, dan melalui celah sempit, cahaya kemasan agung muncul dan membanjiri mata ketiga Sein. Seolah-olah seorang guru tertinggi yang jauh dari dunia tempat mereka tinggal menatap mereka dengan acuh-ta'acuh. Di bawah tatapan tajam seperti itu, mereka semua tiba-tiba merasa kecil dan tidak penting, seolah-olah tatapan ini mampu mengubah mereka semua menjadi debu dan menghapus mereka dari dunia jika memang itu yang diinginkan. Hua Mo dan Han, Fei bergetar bahkan lebih dan bahkan tubuh lembut Lirong tidak bisa membantu sedikit gemetar. Apakah kalian berdua mengenali ini? Tanya Lirong, ekspresi kegembiraan di wajahnya saat napasnya menjadi agak cepat, tatapannya terkunci kuat pada mata emas ini, benar-benar tidak mau berpaling darinya meskipun perasaan mengintimidasi itu memberinya. Mata iblis pemusnahan, setelah hening sejenak, Hua Mo tiba-tiba berseru. Han Fei juga menggigil, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia berbalik ke Lirong dan bertanya, apakah ini benar-benar mata iblis pemusnahan. Tanpa ragu, itu persis seperti yang dijelaskan dalam catatan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Juga, terakhir kali aku mengalami cahaya kemasannya, aku bisa merasakan kekuatan kehancuran yang mengerikan, selain itu adalah mata demon penghancuran, aku tidak bisa memikirkan penjelasan lain yang mungkin, dada Lirong yang sombong naik turun, menyorotnya kurangnya ketenangan batin meskipun dia berusaha untuk berbicara secara koheren. Surga memiliki mata, di masa hidup lelaki tua ini, aku benar-benar bisa menjadi saksi mata iblis penghancuran. Hua Mo tidak bisa menahan diri untuk berseru kegirangan, segera berlutut di tanah dan bersujud ke mata emas raksasa. Mengikuti teladannya, Lirong dan Han Fei juga berlutut dan dengan sungguh-sungguh menyembah mata yang mengambang itu. Otak Yangkei membeku sejenak ketika dia menatap tercengang pada adegan ini. Pada saat itu, tiga sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari mata emas soliter dan tepat mengenai tiga avatar jiwa yang berlutut. Ekspresi Yangkei berubah secara dramatis tetapi dia dengan cepat berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Karena dia menemukan bahwa setelah diterangi oleh cahaya keemasan, tiga avatar science soul tidak hanya tidak menghilang, tetap sama sekali tidak terluka, tetapi malah memperlihatkan ekspresi sangat gembira, seolah-olah semacam belenggu yang mengikat mereka telah diangkat, menutup mata mereka saat mereka membenamkan diri dalam perasaan yang luar biasa ini. Yangkei dengan hati-hati mengamati mereka dan dengan cepat menemukan bahwa mereka menerima sesuatu dari cahaya keemasan sehingga dia tidak berusaha mengganggu mereka, berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Sesaat kemudian, mata emas soliter menutup sekali lagi. Setelah menunggu lama, ketiga komandan agung membuka mata mereka lagi. Pada saat itu, Yangkei jelas memperhatikan bahwa tiga avatar jiwa mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya manfaat yang mereka terima tidak kecil. Yangkei menjadi termenung, pada saat ini, dia juga menyadari bahwa mata emas soliter memiliki hubungan yang mendalam dengan klan iblis kuno, tetapi apa sebenarnya hubungan ini, dia tidak jelas. Tiga orang semua menyadari perubahan yang telah mereka alami juga, tanpa kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka dengan cepat bertukar pandangan sebelum berbalik ke arah Yangkei dan dengan hormat menangkupkan tinju mereka. Salam, Tuan, Alis Yangkei berkerut dalam dan senyum dipaksakan merayap ke wajahnya, Ahem, apa sebenarnya situasinya, apakah kalian semua memiliki semacam kesalahpahaman? Tidak, tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan. Mulai hari ini, kamu adalah pemimpin klan iblis kuno saya. Lirong menatap ke arah Yangkei dengan tatapan menyala. Anehnya, Hua Mo dan Hanfei tidak berusaha untuk membantahnya, malah mengangguk setuju. Apakah ini semacam lelucon besar? Alis Yangkei berkerut lebih jauh, aku hanya manusia biasa sementara kalian semua milik di Menrace. Darah yang mengalir di pembuluh darah kita sangat berbeda. Bagaimana saya bisa tiba-tiba menjadi pemimpin klan iblis kuno Anda? Petik 2 Mohon bersabar, Tuhan, saya akan menjelaskan semuanya dengan terperinci. Lirong tersenyum dan menunjuk ke arah langit, bolehkah saya bertanya, di mana Tuhan mendapatkan mata iblis penghancuran? Yangkei memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan itu. Petik 2 Meskipun dia bisa membuat penjelasan acak, mencoba menggunakan trik kecil seperti itu di depan 3 Master Sein Realem tidak ada gunanya. Karena mereka tampaknya memperlakukannya dengan sangat tulus, Yangkei juga tidak ingin menipu mereka. N, kalau begitu aku tidak akan bertanya tentang itu lebih jauh, Lirong tidak keberatan, tertawa ringan, guru pasti memiliki beberapa kecurigaan tentang kita sekarang, yang wajar. Anda bertindak dengan bijaksana seperti itu pantas. Jika Anda tiba-tiba mengungkapkan semua rahasia Anda, kami harus mempertimbangkan apakah menyerahkan klan iblis kuno kami kepada orang yang tidak kompeten itu sesuai. Namun, penampilan Anda memang layak dipilih oleh Sir Great Demon God. Petik 2 The Great Demon God Alis Yangkei terangkat, apa hubungan semua ini dengan dia? Mata iblis pemusnahan adalah mata dewa hantu Great Demon. Lirong menjawab, Yangkei tertegun, Tuan, Anda telah tinggal di benteng dewa Demon selama lebih dari setahun sekarang dan seharusnya telah mendengar banyak desas-desus tentang Sir Great Demon God. Petik 2 Yangkei sedikit mengangguk. Dalam perjalanan kembali dari gunung berapi, Lirong juga berbicara panjang lebar tentang Great Demon God. Ternyata dia membesarkannya bukan hanya dia yang membuat percakapan, tetapi usahanya yang sengaja untuk memberi tahu dia tentang Great Demon God. Bagus, itu membuatnya lebih mudah bagiku untuk menjelaskan. Lirong menghela nafas dengan ringan dan melanjutkan, Sir Great Demon God adalah kekuatan besar yang mampu mengguncang seluruh tongsuan realem. Menurut catatan nenek moyang kita, tidak ada yang layak untuk berdiri berdampingan dengan Sir Great Demon God. Selama waktunya, kekuasaan Demon Rache tidak tertandingi dan semua ras lain hanyalah pengikut dari Demon Rache kami. Di antara klan Rache Rache Iblis, klan Iblis kuno saya memiliki garis keturunan paling mulia dan merupakan pelayan langsung dari Sir Great Demon God. Petik 2, ketika Lirong berbicara tentang masa lalu yang mulia ini, ekspresi kebanggaan muncul di wajahnya dan bahkan Hanfei dan Hua Mo menunjukkan kerinduan. Sir Great Demon, Kultivasi Dewa adalah tirani. Tidak ada yang menjadi lawannya, tetapi karena kekuatannya begitu kuat, dan tidak ada seorang pun di sini yang bisa menantangnya. Ia melepaskan diri dari belenggu dunia ini dan berangkat sendirian mencari ketinggian yang lebih besar di Marsial Dao. Menurut banyak catatan kuno kita, dia berhasil meninggalkan dunia ini, tetapi kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Ada juga beberapa buku kuno yang mengatakan dia gagal, jiwanya hancur, dan dia tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada yang tahu seluruh kebenaran. Petik 2, namun, sekarang tampaknya Sir Great Demon God memang gagal naik ke pesawat yang lebih tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan Demon Eye of Annihilation. Lirong berkata, tiba-tiba memakai ekspresi sedih. Sir Great Demon God menyegel klan saya di dunia kecil misterius ini sebelum pergi karena dia tahu begitu dia pergi, ras rache iblis akan sangat dilemahkan dan ras lain pasti akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sebagai pelayan terdekat dari Sir Great Demon God, kita akan menghadapi ancaman pemusnahan, itulah sebabnya klan saya dikirim ke sini. Namun, Sir Great Demon God tidak bermaksud memenjarakan kami di sini selamanya dan dengan sengaja meninggalkan solusi. Ketika kami akhirnya berhasil meninggalkan tempat ini, sebagian besar dunia akan lupa tentang klan iblis kuno kami dan tidak akan lagi menargetkan kami karena peran kami sebagai pelayan Sir Great Demon God. Petik 2. Meskipun Sir Great Demon God mungkin tidak lagi berada di antara kita, bahkan jika itu hanya salah satu dari matanya, itu bukan sesuatu yang orang biasa dapat peroleh. Karena Anda dapat memiliki mata iblis pemusnahan, itu berarti bahwa Sir Great Demon God telah mengenali kemampuan Anda, dan sebagai pelayan Sir Great Demon God, klan iblis kuno kami secara alami akan mengenali Anda juga. Jadi, mulai sekarang, Anda adalah penguasa klan iblis kuno saya dan kami akan melayani Anda dengan setia seperti leluhur kami melayani Sir Great Demon God. Anda pasti dikirim ke sini oleh Sir Great Demon God untuk menyelamatkan klan saya dari penjara panjang mereka di sini. Lirong menyatakan dengan sungguh-sungguh. Bab 663, Rebut Inisiatif Setelah mendengarkan penjelasan, Lirong, Yangkai terdiam untuk waktu yang lama. Jika apa yang dikatakan wanita ini benar, Yangkai bisa mengerti mengapa sikapnya terhadapnya tiba-tiba berubah. Itu akan alami untuk perubahan seperti itu terjadi setelah dia mengenali mata iblis pemusnahan Great Demon God. Tapi itu hanya sisi ceritanya, tidak cukup untuk sepenuhnya meyakinkan Yangkai. Ini semua satu kebetulan besar. Alasan mengapa saya di sini adalah karena saya secara tidak sengaja ditangkap oleh petugas pembawa peti mati. Apakah Anda yakin bahwa apa yang ada di laut pengetahuan saya benar-benar adalah mata Demon penghancuran? Petik 2 Tentu saja, Lirong tidak hanya mengangguk, tetapi bahkan Hua Mo dan Han Fei menunjukkan tampang kepastian. Kami adalah keturunan darah dari klan iblis kuno, leluhur kami adalah pelayan terdekat dari Sir Great Demon God. Kami akan jangan salah tentang hal ini, dan siapa yang mengatakan bahwa Anda dikirim ke sini bukan hasil dari bimbingan Tuan Hantu Great Demon. Petik 2 Meski begitu, kamu tidak harus mengikuti contoh nenek moyangmu, berjanji kesetiaanmu kepadaku, hal semacam ini, heh, jujur, aku tidak terlalu tertarik, Yangkai perlahan menggelengkan kepalanya. Lirong tertegun, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba mengerti apa yang Yangkai ragu-ragu. Meskipun dia telah mampu menekan semua klan iblis kuno mereka ketika dia menggunakan transformasi Dewa Demon, kultifasinya saat ini masih hanya Immortal Ascension Bone dari Eight Stage. Tanpa transformasi Dewa Demon, banyak dari klannya dapat dengan mudah membunuhnya. Jika dia ingin klan mereka benar-benar tunduk padanya, itu tidak mungkin tanpa dia memiliki kekuatan absolut. Jika Tuan khawatir tentang kekuatannya sendiri tidak cukup, maka tidak perlu khawatir. Kami bertiga mengekspresikan pendapat kami kepada Anda saat ini bukan karena kekuatan Anda saat ini, tetapi potensi masa depan Anda. Saya percaya bahwa sejak Demon Eye of Annihilation memilih Anda, pencapaian masa depan Anda tidak akan lebih buruk jika dibandingkan dengan Seer Great Demon God. Petik 2 Kamu sepertinya sangat percaya padaku, Yangkai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ekspresinya dengan cepat menjadi husuk, jangan bicara tentang ini untuk saat ini, untuk saat ini, aku tertarik pada hal-hal lain. Petik 2 Jika itu yang diinginkan Tuan, maka tolong katakan, Lirong tidak ingin memaksa Yangkai setuju sekarang. Dia tahu jika dia mendorong terlalu keras itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Untuk saat ini, bocah manusia ini masih curiga terhadap klan iblis kuno. Saya mendengar bahwa Demon God Citadel memiliki banyak keterampilan bela diri dan seni rahasia yang terkait dengan transformasi dewa iblis Anda. Lirong tersenyum ringan, Jika itu tentang itu, Anda tidak perlu bertanya, Anda akan memiliki akses gratis ke semua teknik itu. Transformasi dewa Demon Guru seharusnya diperoleh langsung dari mata iblis pemusnahan, Benar. Jika demikian, maka itu adalah transformasi demon dewa yang paling ortodoks. Karena kekuatan Sir Great Demon God mengalir melalui tubuh guru. Masuk akal untuk memahaminya. Petik 2 Yangkai tidak mengatakan apa-apa. Spekulasi Lirong sebenarnya salah. Dia tidak tahu tentang apa transformasi dewa demon itu sebelum dia datang ke dunia kecil misterius ini. Dan teknik transformasi iblisnya tidak diperoleh dari mata iblis pemusnahan, melainkan dari skeleton emas unyilding golden yang misterius. Tuan, saya hanya mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya harap Anda tidak akan marah. Lirong terkikik ketika dia mengamati reaksi Yangkai. Yangkai hanya mengangkat bahu sebagai tanggapan. Transformasi dewa demon guru terlalu sombong dan meskipun sudah memiliki kemampuan untuk menahan semua klan saya, pemahaman Anda tentang teknik ini tampaknya sangat dangkal sehingga Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Saat ini, transformasi dewa demon guru masih baru pada tahap awal. Petik 2 Yangkai tertegun sesaat tetapi dengan cepat menjadi terkejut dan bertanya, maksudmu, transformasi dewa iblisku masih bisa diperkuat? Memang? Lirong mengangguk, jika tidak, lalu bagaimana klan iblis kuno saya bisa menjaga dan bertarung bersama Anda? Saat ini, ketika Yangkai menampilkan transformasi dewa demonnya, semua orang dari klan iblis kuno di sekitarnya akan lumpuh. Jika mereka mencoba melawan musuh di negara itu, mereka hanya akan mati sia-sia. Bahkan master seperti Lirong akan dengan mudah dibunuh oleh seorang kultifator yang jauh lebih lemah darinya jika dia tidak mampu membela diri. Paling tidak, Anda harus memupuk transformasi dewa demon Anda ke tingkat kedua. Hanya dengan mencapai level kedua Anda dapat dengan bebas mengontrol kemampuan Anda untuk mengendalikan klan iblis kuno saya, memungkinkan kami untuk bertarung bersama, kata Lirong dengan cepat. Menarik? Yangkai tersenyum. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup untuk meyakinkan klan iblis kuno untuk tunduk kepadanya, Yangkai tidak tertarik pada Lirong dan yang lain mengumumkan keinginan mereka untuk melayaninya, karena kemampuannya jelas tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat umum. Bahkan jika ketiga pemimpin ini bersumpah kepadanya, dia tidak akan menerima, karena jika dia tidak bisa menunjukkan kompetensi yang cukup dalam peran itu, itu hanya akan menyebabkan ketidakpuasan mereka dan menyebabkan mereka perlahan-lahan membencinya. Selama perang warisan, Yangkai sudah memiliki pengalaman yang sama dengan keluarga Yang, jadi dia memiliki beberapa pemahaman tentang masalah ini. Tapi mempelajari transformasi Dewa Demon adalah sesuatu yang dia minati. Yangkai tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Kamu bisa mencari ku kapan saja untuk membaca buku-buku kuno itu, Lirong mengangguk dengan lembut. Kalau begitu mari kita lakukan besok, kamu sudah mengatakan begitu banyak hari ini sehingga aku butuh waktu untuk mencernanya, kata Yangkai. Baiklah, hamba-hambamu dengan tenang akan menunggu kedatangan Tuhan. Petik dua, juga, jangan panggil aku seperti itu, rasanya canggung, alis Yangkai berkerut, semakin wanita ini yang seratus kali lebih kuat darinya memanggilnya Tuhan, semakin tidak nyaman yang dirasakannya. Lalu, bagaimana kita harus memanggilmu? Kami akan melakukan yang Anda suka. Petik dua, panggil saja aku seperti yang Anda lakukan sebelumnya, Yangkai tersenyum, klan Anda, jika mereka mendengar Anda memanggil saya master, well, saya tidak yakin apa yang mereka pikirkan, paling tidak itu akan memicu beberapa perselisihan yang tidak perlu. Petik dua, Lirong tertawa meskipun berusaha untuk tidak, kamu sudah memikirkan semuanya dengan amah. Klan Iblis Kuno selalu menganggap keempat komandan besar sebagai pemimpin mereka, selama kami bertiga mengenali Anda, semua orang akan mengenali Anda, tetapi karena Anda bersikeras, saya tidak akan bersikeras. Bagus, aku akan memberimu istirahat. Kami akan pensiun dulu. Petik dua, Yangkai mengangguk ringan. Lirong dan Huamo mengangguk kembali dan avatar jiwa mereka dengan cepat mundur. Hanfei ragu-ragu sejenak, ekspresi rumit melintas di wajahnya. Apakah ada sesuatu yang lain? Alis Yangkai sedikit naik. Tidak, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkanku kembali di gunung berapi. Petik dua, Kamu juga menyelamatkanku, jadi kita berdua tidak berhutang yang lain, Yangkai perlahan menggelengkan kepalanya. Meski begitu, beberapa hari dari sekarang aku akan mengirimimu sesuatu, mungkin itu akan berguna bagi Anda. Petik dua, Kirimi aku sesuatu. Apa, Anda akan mengerti ketika Anda melihatnya? Kata Hanfei sebelumnya juga menarik diri dari laut pengetahuan Yangkai. Ketika Yangkai membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa ketiga komandan besar belum meninggalkan kamarnya dan malah berdiri di depannya. Lirong tersenyum ketika dia berkata, Saya lupa bertanya, Apakah Anda ingin mengubah kamar Anda? Tempat ini awalnya hanya dimaksudkan sebagai ruang alkimia. Petik dua, Sebelum dia yakin tentang spekulasi yang dia miliki tentang Yangkai, Lirong tidak ingin menawarkan terlalu banyak dalam hal akomodasi dan hak istimewa. Jangan sampai itu menimbulkan kecurigaan dari bawahannya, tapi sekarang dia yakin, tentu saja dia ingin memberinya kondisi kehidupan yang lebih baik. Tidak perlu, aku sudah terbiasa dengan tempat ini. Saya bisa berlatih alkimia di sini kapanpun saya mau, Yangkai menggelengkan kepalanya. Tentang permintaan alkimia kami, Lirong tersenyum canggung, sebelumnya, ini hanya pertukaran antara kamu dan klan saya, tapi sekarang keadaan telah berubah, jika kamu tidak lagi ingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku tulus ketika aku awalnya mengatakan kepadamu bahwa aku ingin belajar alkimia, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena memberiku kesempatan yang begitu bagus untuk melakukannya. Petik 2 Mendengar ini, Lirong tidak bisa menahan nafas lega saat dia mengarahkan pandangan bersyukur ke arah Yangkai. Sekarang, Lirong secara alami tidak bisa menuntut Yangkai untuk terus mengejar alchemic way, jika dia menolak dengan keras, dia tidak akan punya pilihan selain menyetujui. Apakah Anda ingin kami mengirimi Anda beberapa pelayan wanita untuk mengurus kebutuhan Anda? Gadis-gadis muda dari klan saya, apakah itu kecantikan atau temperamen mereka? Tidak kalah luar biasa dengan mereka yang berasal dari ras manusia Anda, Lirong menggigit bibirnya dan bertanya dengan malu-malu. Ekspresi Huamo tetap acuh-ta'acuh, seolah-olah berpikir bahwa semua laki-laki manusia pada dasarnya ber... Ponyu Lezergun, Sialan kita, Silavin, Set, Jangan biarkan kami, Leo, namanya Ponyu Lezergun. Namun, Hanfei tidak bisa menahan batuk sedikit, ekspresinya agak tidak wajar saat dia mengalihkan pandangannya. Hanya Guaner baik-baik saja, tidak perlu mengirim orang lain, Yangkai tahu apa yang dimaksud Lirong. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda. Kebutuhan untuk buang air kecil adalah hal yang normal, dan sekarang setelah lebih dari setahun berlalu sejak dia datang ke sini, Lirong jelas mempertimbangkan kebutuhannya sehubungan dengan wanita juga, meskipun dia memiliki motif lain juga tidak dapat dikuasai keluar. Jika Yangkai terlibat dengan salah satu gadis dari klannya dan mengembangkan perasaan untuknya, mengikatnya ke klan iblis kuno akan menjadi lebih sederhana. Terserah Anda, Lirong mengangguk dengan lembut, cahaya yang bermakna melintas di kedalaman matanya saat ia menoleh ke Guaner dan dengan serius mengatakan kepadanya, sama seperti sebelumnya, Anda akan bertanggung jawab untuk perawatannya, pastikan untuk bertemu permintaan apapun yang dimilikinya. Petik 2, ada permintaan, bagaimana kalau dia, Guaner bertanya dengan, bingung, bahkan, kata-katanya adalah perintahmu mulai sekarang. Lirong dengan tegas menyatakan, Guaner tercengang, ketika dia pertama kali dikirim untuk merawat Yangkai, Lirong telah mengatakan kepadanya bahwa selama itu tidak berlebihan, dia harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan anak lelaki manusia ini, tetapi sekarang, di depan wajahnya, dia telah diberitahu untuk sepenuhnya memenuhi permintaan apapun yang dia buat. Sikap senior Li terhadap bocah manusia ini benar-benar telah berubah secara dramatis. Ketika Guaner berdiri di sana dengan Linglung, Lirong dan para komandan besar lainnya pergi, dan pada saat dia sadar, hanya dia dan Yangkai yang tetap berada di dalam ruang batu. Mendengus pelan, dia mengayunkan tinjunya ke arah Yangkai seperti seekor harimau betina muda, siap menerkam, ketika dia menggertakkan giginya dan menuduh, kamu, apa yang kamu katakan kepada nyonya? Kenapa dia begitu memperhatikanmu sekarang? Petik 2 Aku tidak mengatakan apa-apa, kami hanya berbicara dengan santai. Petik 2 Ras manusiamu benar-benar menyeramkan dan menipu. Guaner memelototinya, jelas tidak mempercayai sepatah kata pun, sambil mendengus ketika dia melanjutkan, nyonya berkata aku adalah aku untuk memenuhi semua permintaanmu, kau tidak akan tanyakan sesuatu yang tidak tahu malu padaku, kan? Petik 2 Aku tidak akan. Petik 2 Kamu benar-benar tidak akan. Saya tidak percaya Anda, Anda harus bersumpah kepada saya. Petik 2 Yangkai menghela nafas panjang, merasakan sedikit sakit kepala datang dari mendengarkan obrolan tak henti-hentinya gadis ini. Memikirkan hal itu hanya sesaat, dia mengeluarkan sepotong besar Crystal Stoney dan melemparkannya ke Guaner, main dengan itu sebentar dan berhenti mengganggu ku. Guaner memasang tampang menghina dan membalas, kamu ingin membelikanku dengan Crystal Stoney. Bukankah kamu terlalu meremehkanku? Petik 2 Yangkai dengan cepat mengambil sepotong lain dan menyerahkannya. Mengangguk dengan benar, Guaner mengambilnya untuk pergi, senyum lebar penuh sukacita di wajahnya. Ruang batu akhirnya menjadi sunyi lagi. Merenungkan kembali percakapannya dengan tiga komandan besar di dalam laut pengetahuannya, Yangkai masih tidak percaya itu terjadi. Meskipun dia telah mempelajari alkimia selama setahun terakhir, dia tidak pernah berhenti memikirkan rencana masa depannya, setelah semua, tidak mungkin baginya untuk menerima di penjara di sini oleh klan iblis kuno selamanya. Sekarang, tanpa diduga, karena serangkaian kecelakaan dan kebetulan, ia entah bagaimana berhasil mengambil inisiatif. Sekarang, dengan asumsi semua ini nyata, dia tidak perlu khawatir apakah dia akan di penjara di sini. Apakah kata-kata Lirong itu kredibel, Yangkai tidak bisa memastikan, tetapi dia merasa bahwa wanita dewasa yang cantik ini tidak menipu dia, karena menurunkan statusnya dan menunjukkan niat baik kepadanya benar-benar tidak memiliki keuntungan baginya. Yangkai secara tidak sadar memercayainya. Namun, sebagai hasil dari percakapan mereka, banyak hal yang membingungkan Yangkai selama bertahun-tahun akhirnya menjadi jelas. Paling tidak, dia mengerti bahwa pemilik asli dari buku hitam tanpa kata adalah Great Demon God. Bab 664, Menumbuhkan Transformasi Dewa Demon Buku hitam tanpa kata telah diperoleh secara tidak sengaja oleh Yangkai, dan ia awalnya menggunakannya sebagai bantal. Namun, setelah mimpi aneh dan menerima kemauan kerasnya, buku hitam tanpa kata telah membuka dunia yang sama sekali baru baginya. Yangkai dapat mengkonfirmasi bahwa pemilik asli buku hitam ini adalah Great Demon God dari kisah yang diceritakan Han Fei di bawah Gunung Berapi. Dia mengatakan bahwa Great Demon God telah mendapatkan sepotong besar Soul Stoney di beberapa titik, dan meskipun tidak diketahui apa yang telah dia gunakan untuk itu. Sisa-sisa-sisanya ketika dia selesai telah dipalsukan ke dalam empat Void Rings yang saat ini dipakai oleh empat komandan besar klan Iblis Kuno. Sepertinya blok besar Soul Stoney yang diperoleh Great Demon God di masa lalu telah digunakan untuk membuat buku hitam tanpa kata, yang berarti bahwa buku hitam dan empat cincin Void Lirong dan komandan besar lainnya berasal dari sumber yang sama. Jika itu yang terjadi, maka pemilik skeleton emas keras kepalanya juga kemungkinan besar Great Demon God. Di masa lalu, Great Demon God ingin membebaskan belenggu dunia ini dan menjelajahi wilayah yang lebih tinggi, tetapi hasilnya adalah kegagalannya dan kehancuran tubuhnya, namun, dia entah bagaimana berhasil menjaga tulangnya. Karena unyilding Golden Skeleton awalnya milik Great Demon God, itu wajar untuk diisi dengan energi Iblis. Kerangka Emas yang keras, Incense Burner, True Yang Secret Art, Myriad Drug Liquid, dan Demon Eye of Annihilation adalah warisan yang telah diturunkan kepadanya oleh Great Demon God. Namun, pertumbuhan Yangkei juga agak menyimpang dari harapan Great Demon God. Ketika dia mengunjungi Lembah Kedokteran Raja, Yangkei telah memperoleh seluruh jalan alkimia sejati, yang bukan sesuatu yang dimaksudkan oleh Great Demon God untuk diwarisinya. Mungkin Great Demon God ingin penggantinya dengan sepenuh hati mengejar puncak bela diri dan tidak terganggu oleh alchemic way. Memikirkan hal itu, Mata Yangkei bersinar dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Guaner pernah mengatakan kepadanya bahwa Ancient Demon Rache telah menghasilkan alkemis terkemuka, salah satu yang tidak dapat ditanggung oleh semua grencanger alchemic. Apakah Agung Grandmaster alkemis itu adalah Great Demon God? Jika tidak, di mana dia akan mendapatkan jalan alkemis sejati? Meskipun itu hanya dugaan, itu adalah kemungkinan yang sangat mungkin. Mata Yangkei berkedip dengan cerdas, pikirannya cepat berubah ketika dia dengan hati-hati menyaring semua informasi yang dia miliki dan semua hal yang dia alami selama beberapa tahun terakhir, secara bertahap menjadi jelas tentang banyak hal yang pernah membingungkannya. Titik-titik, Senior Li, meskipun dia memiliki mata iblis pemusnahan, bukankah terlalu banyak untuk hanya menyerahkan kendali penuh klan kita kepadanya? Begitu mereka meninggalkan ruang batu, Hua Mo tiba-tiba berkata, sentuhan kekhawatiran muncul di wajahnya. Meskipun ketika dia pertama kali melihat mata iblis pemusnahan, Hua Mo telah diliputi kegembiraan. Setelah tenang dan dengan hati-hati mempertimbangkan gambaran besarnya, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa keputusan Li Rong tidak tepat. N, ada beberapa poin yang dipertanyakan, seperti bagaimana dia mendapatkan Demon Eye of Annihilation di tempat pertama. Tentu saja, masalah yang paling penting adalah bahwa dia adalah manusia. Han Fei mengangguk dan setuju dengan Hua Mo. Li Rong hanya tersenyum ringan dan menjawab, mata iblis pemusnahan memilihnya, setara dengan Sir Great Demon God yang memilihnya. Kita hanya perlu mengikuti ajaran Nenek Mo yang kita. Mengenai dia sebagai manusia, itu hanya untuk saat ini. Seperti untuk nanti, kita harus menunggu dan melihat. Petik 2 Mendengar semua ini, Hua Mo dan Han Fei terdiam beberapa saat. Yah, penampilannya masih memuaskan, Hua Mo mundur selangkah dan mengangguk. Kupikir seorang pemuda seperti dia akan bertindak impulsif, dan setelah mendengar klan iblis kuno kita bersumpah kesetiaan kepadanya akan segera menerimanya. Saya tidak berharap dia benar-benar menolak. Petik 2 Yang Kai tidak hanya menolak, dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menunjukkan kegembiraan. Sepertinya bagi dia, apakah dia mendapatkan kesetiaan klan di menkuno atau tidak tidak relevan. Jika dia tidak terlalu bodoh atau terlalu percaya diri, maka dia pasti sudah mengalami banyak badai dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuan dan kemampuannya sendiri. Namun, tidak mungkin bagi pemuda ini untuk menjadi orang yang sombong. Adegan di mana Yang Kai telah membunuh cujian masih melintas di pikiran Hua Mo dari waktu ke waktu, mengirimkan rasa takut ke punggungnya. Dengan demikian, satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah bahwa ia tahu betul tentang beratnya sendiri dan tidak akan membuat keputusan terburu-buru sebelum ia memiliki kepastian mutlak. Orang-orang seperti itu sering mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk melakukan sesuatu daripada membiarkan nasib mereka dikendalikan oleh orang lain. Karena itulah aku berkata, Pak Great Demon, visi dewa tidak salah, Lirong tersenyum senang, tunggu saja, dalam waktu lima tahun, klan kita akan mendapatkan kebebasannya dari dunia kecil misterius ini dan sekali lagi kembali ke dunia, leluhur kita datang dari. Petik 2 Visi Huamo dan Hanfei bergetar ringan, ekspresi harapan melintas di mata mereka. Sudah ribuan tahun setidaknya sejak mereka disegel di dalam dunia kecil yang misterius ini oleh Sir Great Demon God, dunia sudah lama melupakan klan ini yang berfungsi sebagai pelayan paling setia dan lengan kanan terpercaya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang, sungai-sungai besar dan lautan luas tanpa akhir, pemandangan seperti itu adalah hal-hal yang hanya bisa diimpikan oleh klan mereka selama beberapa generasi. Impian seumur hidup dari masing-masing klan mereka adalah meninggalkan tempat ini dan akhirnya melihat pemandangan menakjubkan ini. Saya berharap bahwa dalam hidup saya, hari seperti itu akan terjadi, Huamo mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Titik-titik, Demon God Citadel adalah bangunan berbentuk segi delapan. Bangunan ini tidak terlalu tinggi tetapi memiliki keindahan arsitektur yang unik. Masing-masing dari delapan dindingnya telah dihiasi dengan ukiran hiasan burung dan binatang purba yang tampaknya terbang dan berenang dari jendela ke jendela. Di bawah kepemimpinan Guaner, Yangkai berjalan ke gedung segi delapan. Setelah malam perenungan, Yangkai telah memilah sebagian besar pikirannya. Terlepas dari apa yang klan Iblis Kuno rencanakan, tujuan utamanya masih untuk meningkatkan kekuatannya, itu tidak pernah berubah. Hanya ketika dia lebih kuat dari orang lain, dia bisa benar-benar hidup bebas di dunia ini dan tidak diikat oleh orang lain. Oleh karena itu, bagaimana klan Iblis Kuno memperlakukannya tidak relevan, dia hanya perlu tetap berpegang pada jalan yang telah dia putuskan. Nyonya ada di dalam, kamu bisa masuk, Guaner mengulurkan tangan dan membuka pintu, berdiri di samping begitu dia selesai. Yangkai mengangguk ringan dan berjalan masuk. Di dalam ruangan, Lirong sedang duduk di kursi di samping meja kecil. Setelah melihat Yangkai masuk, dia dengan cepat berdiri dan dengan sopan menyapanya sambil tersenyum. Kamu sudah datang. N. Bagus. Hal-hal yang kamu minta telah disiapkan, Lirong dengan lembut melambai ke beberapa buku tua di atas meja di sampingnya. Ini semua adalah manual tentang transformasi Dewa Demon. Kamu dapat melihatnya secara bebas. Petik 2. N. Terima kasih atas semua kerja kerasmu. Petik 2. Mata Lirong sedikit berkedip ketika dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku bersedia untuk tidak memanggilmu Tuhan sesuai dengan permintaanmu, tapi sebagai balasannya jangan bersikap sopan terhadap kami, rasanya seperti kamu memperlakukan kami seperti orang luar. Petik 2. Yangkai menatap acuh tak acuh sesaat sebelum akhirnya mengangguk, kalau begitu kita berdua akan bertindak sedikit lebih santai. Petik 2. Lirong menunjukkan senyum tipis. Yangkai melangkah maju dan mengambil salah satu buku kuno sebelum duduk di kursi yang telah diduduki Lirong sampai. Sekarang, manual rahasia ini memang semua tentang transformasi Dewa Demon, instruksi untuk klan-klan Demon Kuno tentang cara mengolah transformasi Dewa Demon, bagaimana mengendalikan dan mengembangkan iblis puncak mereka, bahkan beberapa catatan tentang bagaimana meningkatkan efisiensi dan kekuatan tempur mereka sementara dalam kondisi transformasi mereka. Setiap buku di sini cukup berharga dan berisi rahasia yang tidak banyak diakses oleh klan iblis kuno. Yangkai baru saja mulai melihat melalui mereka namun matanya sudah tumbuh lebih cerah dan lebih bersemangat. Buku-buku kuno ini semua berisi pengetahuan mendalam tentang transformasi Dewa Demon. Tanpa kecuali, manual rahasia ini mencatat esensi dari transformasi Dewa Demon. Seolah-olah dia telah menemukan beberapa harta yang tak ternilai, Yangkai dengan cepat tenggelam dalam mempelajari catatan-catatan kuno ini. Melihatnya memasuki kondisi fokus seperti ini begitu cepat, Lirong tersenyum dan meninggalkan sisi Yangkai, menuang secangkir teh harum untuk dirinya sendiri, dan duduk diam dan menunggu. Membenamkan kesadaran seseorang ke dalam Demon Crest mereka, membimbing Demon Crest ini untuk menyebar ke seluruh tubuh mereka, menginspirasi kekuatan yang terkandung di dalam Demon Crest ini dengan demoniki milik seseorang untuk meningkatkan diri sendiri. Dalam bentuk awal mereka, Demon Crest hanya menyebar di seluruh tubuh seseorang, seperti ketika Yangkai saat ini menggunakan transformasi iblisnya. Dalam bentuk kedua mereka, Demon Crestnya akan menjadi terintegrasi ke dalam fisiknya, jadi bahkan jika dia mengaktifkan transformasi Dewa Iblisnya, penampilan luarnya tidak akan mengalami perubahan. Yang Lirong ingin Yangkai lakukan adalah dengan cepat mencapai bentuk kedua ini. Pada titik itu, bahkan jika dia mengaktifkan transformasi Dewa Demon di depan klan-klan iblis kuno, mereka tidak akan terpengaruh secara negatif dan mempertahankan kekuatan tempur mereka. Bentuk ketiga akan memungkinkan Demon Crestnya sepenuhnya bergabung dengan tulang-tulangnya, menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Yangkai terpesona dengan semua ini, karena dia sudah mengalami transformasi Dewa Demon berkali-kali. Setelah mempelajari segala sesuatu yang dicatat dalam buku pedoman kuno ini, pemahamannya tentang teknik ini akan meningkat banyak kali lipat. Sedangkan sisanya, seperti bagaimana sebenarnya menerapkan teknik-teknik ini, yang hanya bisa diperoleh melalui kultivasi berkelanjutan. Mengambil napas dalam-dalam, Yangkai meletakkan manual kuno terakhir di depannya dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, matanya terbuka dan dia menatap ke arah Lirong dengan antusias, Apakah ada tempat yang cocok di dalam benteng Dewa Iblis bagi saya untuk memasuki retret terpencil dan mengolah transformasi Dewa Demon? Aku sudah menyiapkan kamar yang tepat, Lirong tersenyum, Ikut aku. Petik 2 Mengatakan demikian, dia berdiri dan berjalan ke rak buku terdekat, mendorong beberapa buku tua untuk mengaktifkan mekanisme yang membuka rak, mengungkapkan lorong di belakangnya yang mengarah jauh di bawah tanah. Lirong masuk dan Yangkai mengikuti. Sisi-sisi lorong ini dilapisi dengan obor, jadi tidak gelap dan di bawah sana harus ada semacam ruang rahasia. Setelah turun cukup lama, pasangan itu tiba di kamar kosong yang besar, bahkan lebih luas dan lebih tinggi dari kamar batu yang digunakan Kai untuk mempelajari alkimia. Di sekitar tepi ruangan ada sejumlah batu hitam yang Yangkai samar-samar memancarkan semacam fluktuasi energi yang aneh. Disinilah biasanya saya berkultivasi. Disini, Anda dapat dengan berani mengaktifkan transformasi Dewa Demon tanpa khawatir akan mempengaruhi klan saya, Lirong dengan lembut menjelaskan, selanjutnya menunjuk ke pilar batu hitam, ini adalah energi. Siling seton, mereka secara alami dapat memblokir transmisi semua jenis energi. Begitu Anda masuk, saya akan mengaktifkannya untuk membangun penghalang di sekitar Anda. Petik 2, dimengerti? Mari kita mulai, Yangkai tidak bisa menunggu, langsung melompat ke depan dan mendarat di tengah ruangan. Melihat ini, Lirong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berbisik pelan, sangat tidak sabar. Mengatakan demikian, dia dengan tenang mulai menuangkan demonik ki ke panel di dekatnya, mengaktifkan energi siling seton yang segera mendirikan penghalang transparan hemisferikal. Yangkai melirik Lirong untuk memastikan semuanya sudah siap, yang terakhir mengangguk ke arahnya dengan lembut. Melepas bajunya dan duduk bersila, Yangkai mengangkat tangan kanannya ke dahinya. Transformasi Iblis, Saat surga dan bumi berguncang, penghalang yang dibentuk oleh energi siling seton bergoyang ketika riak merambat di permukaannya. Di tubuh bagian atas Yangkai, sejumlah besar demon crest mulai muncul. Demon crest ini seperti ular, memanjat dada dan punggungnya, membentuk pola yang kompleks dan mengesankan. Kekuatan dan kekuatan darahnya meningkat dengan cepat ketika kekuatan tempurnya melonjak. Yangkai jelas merasakan betapa kuatnya dia saat ini. Di kejauhan, mata Lirong yang indah bersinar cemerlang saat dia menatap pemandangan ini dan bergumam. Benar saja, itu benar-benar berbeda. Petik 2, Bab 665, Sayap Angin dan Guntur. Meskipun kesamaan antara Yangkai dan transformasi Dewa Iblis klan siluman klan kuno, Lirong masih menyadari perbedaan tertentu. Itu tidak mungkin untuk crest demon demon klan kuno demon klan kuno demon untuk mencakup area yang begitu besar dari tubuh mereka. Bahkan ketika master sekuat Lirong menggunakan demon god transformationnya hanya perut, dada, leher, dan wajahnya yang akan menjadi ditutupi oleh demon crest. Namun, dari apa yang bisa dilihat Lirong, demon crest bocah manusia ini menutupi bagian atas, belakang dan depan. Dan jika bukan karena celananya menutupi bagian bawahnya, dia curiga dia akan melihat demon crest memanjang ke bawah dari pinggangnya juga. Dengan kata lain, demon crest menutupi seluruh tubuhnya. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah bentuk yang paling ortodoks dari transformasi Dewa Demon. Penemuan ini bahkan membuat Lirong agak cemburu. Di dalam penghalang, Yangkai dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya sebelum mencoba untuk menenggelamkan kesadarannya ke dalam demon crest dalam upaya untuk mengendalikan mereka dan mengintegrasikannya ke dalam fisiknya. Begitu dia berhasil menggabungkan demon crest dengan tubuh fisiknya dan menggabungkan esensi mereka ke dalam aliran darahnya, dia akan berhasil mencapai bentuk kedua dan kekuatan yang dia bisa tampilkan akan meningkat lagi. Ini adalah proses yang sulit, tetapi Yangkai sangat teliti dan berdedikasi dalam upayanya. Waktu berlalu dengan cepat, setelah belasan hari, sesosok cantik muncul di ruang rahasia bawah tanah. Lirong, yang telah memperhatikan kemajuan Yangkai di sini, berbalik dan menatap Hanfei. Dengan lembut mengangguk, Lirong kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Yangkai. Mengapa dia melepas pakaiannya? Hanfei melirik Yangkai di dalam penghalang, wajahnya sedikit memerah saat dia bergumam dengan tidak puas. Lebih mudah baginya untuk mengamati kemajuan mengintegrasikan demon crest dengan cara ini? Haha, Lirong tertawa ringan, apa yang membuatmu malu? Kami berdua berkali-kali seusianya, apa salahnya melihatnya telanjang dada? Petik 2 Hanfei tampak sedikit tidak wajar dan bertanya dengan lembut, bagaimana kemajuannya? Bagus, Lirong mengangguk puas, dia sudah bisa menggabungkan beberapa demon crest ke dalam tubuhnya. Saya akan menebak bahwa setelah paling banyak sebulan dia akan mencapai. Bentuk kedua Petik 2 Sangat cepat Hanfei cukup terkejut N, Tuan Hantu Great Demon, visi dewa memang luar biasa. Jika kecakapannya tidak begitu tinggi, bagaimana bisa Sir Great Demon God merasa lega mengizinkannya mewarisi Demon Eye of Annihilation? Petik 2 Sepertinya aku masih memandang rendah padanya, Hanfei menyipitkan matanya sedikit, dulu kupikir hanya keberuntungannya yang baik. Petik 2 Maka kamu harus meluangkan waktu untuk memeriksanya kembali. Nanti, klan kita mungkin akan menjadi pelayannya, Lirong tersenyum, Tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke kotak batu giok kecil di tangan Hanfei, apa itu? Petik 2 Hanfei menjawab, apa yang saya janjikan untuk diberikan kepadanya beberapa hari yang lalu? Petik 2 Mengatakan demikian, Hanfei membuka kotak giok sejenak sebelum dengan cepat menutupnya lagi. Lirong tidak bisa membantu menutupi mulutnya dengan takjub ketika dia bergumam, bukankah itu angin dan guntur sayap? Kenapa kamu menghadiahkan itu padanya? Petik 2 Dia mungkin bisa memperbaiki hal ini? Hanfei tersenyum dan menjawab, Mengapa kamu mengatakan itu? Bahkan kami belum bisa memperbaikinya, Lirong bertanya dengan rasa ingin tahu. Angin dan guntur sayap adalah sepasang sayap aneh yang terbentuk dari hukum surga Widao. Itu tidak diketahui yang senior dari klan iblis kuno mereka awalnya mendapatkannya, tapi setelah berganti pemilik beberapa kali, akhirnya berakhir di tangan Hanfei. Hanfei telah berusaha untuk memperbaiki angin dan guntur sayap selama bertahun-tahun, tetapi setiap kali dia gagal. Sepasang Wind dan Thunder Wings ini sangat berharga, dan merupakan salah satu harta paling luar biasa dari klan demon kuno. Lirong juga telah mencoba memperbaikinya beberapa kali, tetapi sama seperti Hanfei, dia telah ditolak oleh mereka dan akhirnya harus menyerah. Tapi sekarang, tanpa diduga, Hanfei benar-benar membawa mereka keluar dan bersiap untuk memberikannya kepada Yangkai. Meskipun kita tidak bisa memperbaikinya, dia mungkin bisa, karena dia sudah memiliki sepasang sayap yang dibentuk oleh hukum surga Widao. Petik 2 Dia juga punya satu. Lirong terkejut. N. Hanfei menganggup dengan ringan, menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di bawah gunung berapi. Ketika Lirong mendengarkan, matanya yang indah berkilau, hanya menenangkan diri setelah lama diam dan bertanya, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka dia benar-benar dapat memperbaikinya, tetapi apakah Anda bersedia untuk mengangkat harta yang begitu berharga? Saya tidak berpikir Anda begitu optimis tentang dia, bukan? Petik 2 Hanfei tersenyum tipis. Tidak ada salahnya memberikan ini padanya. Jika dia tidak bisa memperbaiki mereka, itu berarti kemampuannya tidak cukup. Di sisi lain, jika dia bisa memperbaikinya, itu akan menjadi ucapan terima kasih saya karena dia telah menyelamatkan hidup saya. Juga, karena dia, klan kami berhasil mendapatkan begitu banyak batu kristal. Dibandingkan dengan perkembangan klan kami, sepasang debu sarat angin dan guntur sayap ini tidak penting. Petik 2 Cukup adil? Lirong mengangguk ringan. Dari kelihatannya, dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil mencapai bentuk kedua. Petik 2 Hanfei tersenyum ringan dan tidak lagi mengatakan apa-apa, berdiri di samping Lirong ketika mereka berdua diam-diam memperhatikan Yangkai dari kejauhan. Satu dewasa, satu es, dua wanita cantik yang berdiri bersama seperti ini membuat pemandangan yang cukup memikat. Namun, Yangkai sebenarnya tidak memperhatikan pemandangan yang luar biasa ini. Seluruh pikirannya benar-benar tenggelam dalam mempelajari Demon Crest-nya, mencoba untuk mengintegrasikan mereka ke dalam tubuhnya, menyebabkan daging dan darahnya bergetar. Kultivasi tidak tahu tahun, pernyataan ini tidak beralasan. Yangkai hanya memperhatikan kemajuan transformasi dewa Demon dan benar-benar kehilangan jejak berapa banyak waktu telah berlalu. Meskipun kemajuannya tampak lambat, itu masih membuat Yangkai cukup bahagia. Dia akhirnya mampu mengendalikan Demon Crest-nya secara efektif. Hampir sebulan telah berlalu dan Lirong dan Hanfei masih diam-diam menunggu di luar penghalang, tidak menunjukkan tanda-tanda sedikitpun kecemasan, sebaliknya hanya menatap tercengang pada kinerja Yangkai. Transformasi dewa Demon mampu membawa kekuatan besar pada tubuh klan Demon kuno, tapi itu juga menempatkan beban yang luar biasa pada mereka. Hanya klan Iblis kuno, dengan tubuh mereka yang sangat kuat, bisa tahan menggunakannya. Seorang klan biasa hanya bisa mempertahankan Demon God Transformation mereka selama sekitar satu jam. Bahkan seseorang sekuat Lirong tidak bisa mempertahankan keadaannya yang berubah tanpa batas. Namun, Yangkai ternyata bisa. Sejak dia awalnya mengaktifkan transformasi dewa Demon sebulan setengah yang lalu, dia belum pernah menolak Demon Crest-nya. Kekuatan tubuh fisiknya jauh melebihi Lirong atau Hanfei lain yang pernah dengar. Bahkan fisik klan Iblis kuno mereka tidak ada bandingannya. Monster nyata, Hanfei perlahan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, ada suara berdengung di dalam penghalang, dan Demon Crest terakhir yang menutupi Yangkai menghilang. Momentumnya dan intensitas pasukan darahnya bukan saja tidak jatuh, tetapi malah meningkatkan derajatnya. Mata indah Lirong berkelebat cemerlang saat dia berseru, sukses. Setelah satu setengah bulan kultifasi tanpa gangguan, Yangkai akhirnya berhasil mencapai bentuk kedua dari transformasi dewa Demon, sepenuhnya mengintegrasikan Iblis puncaknya ke dalam tubuhnya. Mengatakan demikian, Lirong melambaikan tangannya dan membuka penghalang. Tekanan liar dan keras tiba-tiba turun pada mereka, menyebabkan Lirong dan Hanfei secara naluriah menolak. Namun, meskipun tekanan ini adalah tirani, itu tidak lagi memiliki efek menekan kekuatan klan Iblis kuno mereka dan hanya akan melakukannya jika Yangkai menginginkannya. Dengan kata lain, Yangkai sekarang benar-benar memiliki kekuatan untuk tawar-menawar dengan klan Iblis kuno. Ketika dia menyadari bahwa penghalang telah menghilang, Yangkai berbalik untuk melihat Lirong dan Hanfei di kejauhan, tersenyum ringan sebelum melompat dan berjalan ke arah mereka. Bagaimana perasaanmu? Lirong menahan sedikit ketidaknyamanan yang dia rasakan dan bertanya dengan lembut. Sangat bagus, meskipun masih agak sulit bagiku untuk mengendalikan, Yangkai sedikit mengangguk, melirik kulitnya yang telanjang di mana sejumlah Iblis puncaknya tampak memudar keluar masuk. Mampu mencapai sebanyak ini dalam waktu yang singkat sudah luar biasa, dengan waktu dan latihan kamu akan menjadi terbiasa dengan mengendalikan mereka, Lirong tersenyum, angkat tanganmu. Petik 2, Yangkai sedikit mengernyit tetapi meskipun dia tidak tahu apa yang Lirong ingin lakukan, dia masih mengulurkan tangannya padanya. Lebih cepat dari Yangkai bisa berkedip, tangan putih Giyok Lirong menyapu telapak tangannya, membuka luka kecil. Darah mulai bocor. Karena dia tidak merasakan niat jahat dari Lirong, Yangkai tidak berusaha untuk menghindari serangan ini tetapi malah hanya memandangnya dengan curiga. Lihatlah darahmu dengan cermat, apakah kamu melihat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya? Mendengar ini, Yangkai menatap telapak tangannya dan segera terkejut. Dia menemukan bahwa ada beberapa sinar emas samar dalam darahnya, hampir seperti cahaya keemasan yang bersinar dari mata iblis pemusnahan, namun, garis-garis emas ini sangat halus, jika dia tidak memperhatikannya, dia tidak akan memperhatikannya sama sekali, tetapi dia bisa tahu bahwa lampu emas ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Darah di mendewa, emas, Mata Hanfei menyala saat dia memanggil dengan khawatir. Memang, darah di mendewa emas. Lirong menganggup dengan sungguh-sungguh, ini adalah tanda yang paling menonjol bahwa seseorang telah mengembangkan bentuk kedua dari transformasi dewa demon. Dalam buku-buku kuno kita, hanya mereka yang memiliki darah emas Sir Great Demon God yang dapat dianggap sebagai bagian dari garis keturunan paling mulia. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Lirong juga mengulurkan tangan dan memotong telapak tangannya. Yangkei menatap dengan hati-hati dan dengan cepat menemukan ada sedikit sinar kemasan dalam darah Lirong, dan meskipun lampu kemasan yang dimilikinya tidak secemerlang miliknya, sinar itu jauh lebih berlimpah. Ini adalah simbol utama dan bukti hubungan klan iblis kuno saya dengan Sir Great Demon God. Lirong dengan bangga menyatakan, Penampilan Yangkei menjadi sedikit aneh, apakah kamu ingin mengatakan bahwa aku juga anggota klan iblis kuno kamu sekarang? Dengan cara berbicara, meskipun anda terlahir sebagai manusia, darah anda sekarang telah mengalami transformasi karena anda memperoleh warisan Sir Great Demon God. Petik 2 Lalu di masa depan akankah aku menjadi manusia, atau iblis? Terserah kamu. Tidak terlalu penting apakah anda manusia atau iblis? Yang penting adalah bagaimana anda memandang diri sendiri. Lirong tersenyum ringan, tapi mulai sekarang, selama anda terus menumbuhkan transformasi dewa demon, dewa iblis anda akan darah emas akan menjadi lebih murni dan murni. Ketika darah anda menjadi benar-benar emas, itu berarti anda telah mencapai penguasaan bentuk kedua dan bahkan ketika tulang anda berubah menjadi emas, anda akan mencapai puncak bentuk ketiga. Petik 2 Alis Yangkei terjalin dan tidak merespons. Karena kerangka emas yang keras, tulangnya sudah berwarna kemasan. Bagus, kamu sudah berkultivasi untuk waktu yang lama sehingga kamu harus santai untuk sementara waktu. Mempertahankan transformasi dewa demon untuk waktu yang lama pasti telah menempatkan beban besar pada tubuh anda. Ketika seseorang berkultivasi, istirahat juga penting. Lirong dengan tulus menyarankan. Yangkei mengangguk ringan, memang benar dia merasa sedikit lelah dan rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya cukup kuat. Setelah menyebarkan transformasi dewa demon, dia merasa jauh lebih santai. Hanfei juga membawakanmu sesuatu yang baik. Lirong tersenyum hangat. Oh, ada apa? Yangkei menoleh untuk melihat Hanfei. Hanfei melangkah maju dan menyerahkan yang giok-kotak giok yang dipegangnya. Lihatlah dirimu, mungkin itu akan berguna bagimu. Mungkin tidak akan. Jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Petik 2 Mendengar dia berbicara dengan sangat ambigu, Yangkei tiba-tiba menjadi penasaran, menerima kotak giok dan dengan cepat membukanya. Di dalam kotak giok, ada sepasang sayap kecil hanya seukuran telapak tangannya. Sepasang sayap ini transparan, dan sepertinya tidak ditempa dari bahan fisik, itu tidak seperti artefak yang pernah dilihatnya. Di atas sayap-sayap ini, ada kilatan cahaya dan arus yang berputar-putar. Yangkei merasakan kekuatan angin dan guntur yang kuat dari sepasang sayap ini. Bab 666, Pig Immortal Ascension Saat dia memegang kotak batu giok, Yangkei mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia buru-buru bertanya, apa ini? The Wind dan Thunder Wings Hanfei menjawab dengan ringan, ini semacam harta karun yang mendalam. Tidak ada yang tahu dari mana bahan itu dibuat, tetapi saya dan Lirong telah berusaha untuk memperbaikinya berkali-kali selama bertahun-tahun terakhir namun tidak pernah berhasil. Ketika saya melihat bahwa Anda sudah memiliki sepasang sayap yang berisi hukum dao surgawi, saya pikir saya harus membiarkan Anda mencoba memperbaiki ini. Petik 2 Yangkei meliriknya, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Merasa seolah-olah entah bagaimana memperoleh sesuatu yang tidak pantas untuknya dan baru saja akan menolak, tetapi pada saat itu, pundaknya tiba-tiba memunculkan rasa pegal, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak gelisah, mencoba melepaskan diri dari tubuhnya. Ekspresi Yangkei berubah dan sebelum dia bisa mendapatkan kembali kendali atas mereka, flaming yang wings-nya benar-benar membuka semuanya sendiri. Seolah-olah flaming yang wings dan wind serta thunder wings-nya berbagi semacam koneksi yang halus. Yangkei tidak bisa membantu mengepalkan kotak batu giok dan mengulurkan tangan bebasnya ke arah wind dan thunder wings. Angin dan guntur sayap yang indah berubah menjadi kilatan cahaya saat dia menyentuh mereka dan langsung tenggelam ke dada Yangkei. Pada saat yang sama, ekspresi Yangkei sempit dan ketika dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang tak tertahankan tampaknya melewati punggungnya, seolah-olah bahunya dicabut dari tubuhnya. Wajahnya langsung pucat dan butiran-butiran keringat mulai terbentuk di dahinya, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Lirong dan Hanfei saling melirik tetapi keduanya tak berdaya untuk membantu, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan cemas, berdoa agar Yangkei akan berhasil. Setelah apa yang tampak seperti keabadian baginya, Yangkei perlahan-lahan berdiri, terengah-engah, bahunya masih terasa sakit tetapi sekarang setidaknya agak tertahankan. Melihat adegan ini, Lirong tidak bisa menahan nafas lega, mengeluarkan tawa ringan, sepertinya kamu dan wind dan thunder wings benar-benar ditakdirkan untuk satu sama lain. Petik 2, Aku belum memperbaikinya, Yangkei merajut alisnya, jelas merasa bahwa ada dua energi tirani yang tersembunyi di balik tulang belikatnya, terus-menerus mendatangkan malapetaka di tubuhnya, kekuatan angin dan guntur meletus dari waktu ke waktu, menyebabkan dia banyak kesengsaraan. Hanya karena kegigihan dan ketekunannya yang luar biasa, dia belum menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Aku tahu, Lirong tersenyum, tapi ketika Henfei dan aku berusaha untuk memperbaiki mereka sebelumnya, tanpa kecuali, setelah memasukkan mereka ke dalam tubuh kita, kita harus memaksa mereka keluar dalam satu jam, atau kita berdua akan mati zaman dahulu. Saya tidak tahu berapa lama Anda harus bertahan untuk menundukkan mereka sepenuhnya dan menyempurnakannya. Petik 2, Aku akan mengingatnya, Yangkei mengangguk ringan. Dia sudah menemukan bahwa memurnikan angin dan guntur sayap mirip dengan memurnikan artefak, dia akan perlu memasuknya dengan aliran truki yang mantap untuk memungkinkannya beradaptasi dengannya dan akhirnya menyerah. Sebelum dia memperbaikinya, Wind dan Thunder Wings mirip dengan benda asing di dalam dirinya. Tidak hanya itu tidak dapat digunakan, itu juga menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Aku akan mengirimmu kembali untuk beristirahat. Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi Anda tidak boleh cemas, hanya menanganinya satu per satu. Tidak ada yang bisa tumbuh kuat sekaligus, Lirong mengingatkan dengan lembut, mengambil tangan Yangkei dan diam-diam menggunakan keterampilan gerakannya yang mendalam. Setelah kembali ke ruang batu, Yangkei tidak repot-repot mengurus hal lain dan dengan cepat duduk di tempat tidurnya, menutup matanya, dan mulai bermeditasi. Di gedung segi delapan, Lirong dan Hanfei sama-sama menghirup cangkir teh yang harum. Setelah diam lama, Lirong tiba-tiba bertanya dengan ekspresi serius, Hanfei, apa pendapatmu tentang dia? Hanfei meletakkan cangkir tehnya dan juga mengenakan wajah serius, entah itu bakatnya, ketekunan, keberanian, atau keberanian, mereka semua jauh lebih unggul dari junior klan kita atau bahkan diri kita sendiri ketika kita seusianya. Jika dia tidak mati muda, masa depannya pasti akan cerah. Petik 2 Lirong juga meletakkan cangkir tehnya dan dengan lembut mengetuk meja dengan jari gioknya, wajahnya yang elegan menunjukkan ekspresi yang sedikit rumit, sayangnya dia terlahir sebagai manusia. Jika itu adalah darah klan iblis kuno kita yang semula terbang melalui tubuhnya semuanya akan sempurna. Petik 2 Penampilan Hanfei berubah Lirong, kamu. Lirong tertawa dan menggelengkan kepalanya, Apa yang kamu bayangkan? Saya tidak begitu kejam, saya hanya berpikir keras. Saya bukan tipe orang yang gagal menepati janji. Petik 2 Ekspresi Hanfei melonggarkan Setelah mendengar kata-kata Lirong barusan, dia tidak bisa berpikir bahwa Lirong memiliki pikiran yang bengkok. Lirong tiba-tiba tersenyum penuh arti, kenapa kamu tampak begitu protektif terhadapnya tiba-tiba. Dia menyelamatkan hidupku di bawah gunung berapi. Jika bukan karena dia melindungi saya, saya sudah akan mati, jawab Hanfei ringan. Senyum Lirong semakin dalam saat dia melanjutkan, rasanya tidak sesederhana itu bagiku. Anda bahkan mengirimnya win dan thunder wings Anda yang berharga. Mengatakan begitu, dia menatap Hanfei dengan penuh arti. Kamu terlalu banyak berpikir, dia hanya anak-anak. Hanfei mengalihkan matanya, dia bukan anak kecil. Lirong menggelengkan kepalanya, bagus, mari kita kesampingkan untuk saat ini, aku hanya merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun kami telah membuat posisi kami jelas dan sepenuhnya bermaksud untuk berhubungan baik dengannya, dia sepertinya masih melihat klan iblis kuno kami sebagai orang luar. Dia memiliki sedikit rasa memiliki di sini, apalagi ketergantungan. Kepercayaan diri dan kemauannya untuk memperbaiki dirinya sendiri sangat kuat. Petik 2 Itu wajar, dia memiliki cukup kemampuan untuk menjamin kepercayaan dirinya. Selain itu, ia ditangkap dan dikirim ke sini oleh petugas budak tinggi peti mati dan kami belum benar-benar memiliki keanggunan yang mendalam terhadapnya. Bagaimana dia bisa memiliki rasa memiliki di sini? Hanfei berkata agak pahit. Baik dia dan Lirong mengerti bahwa semua harapan dan impian klan iblis kuno mereka bergantung pada yang kai sekarang, tetapi pihak lain tidak memiliki rasa memiliki atau kedekatan dengan klan mereka. Tanpa tingkat keterikatan dan rasa saling percaya tertentu, ia akan selalu memiliki rasa waspada terhadap mereka dan setidaknya tidak akan sepenuhnya mengerahkan semua upayanya untuk membantu mereka. Jika dia bisa pergi, Hanfei dan Lirong hampir yakin dia tidak akan ragu untuk melakukannya dan tidak akan menoleh ke belakang. Apakah Anda ingin membuatnya mengembangkan semacam kesukaan terhadap klan kami? Hanfei tiba-tiba menyadari rencana Lirong. Itulah yang aku maksudkan. Lirong tidak menyangkal hal itu ketika dia dengan lembut menggosok dahinya dengan frustrasi. Sayangnya dia belum bekerja sama dalam hal itu. Buku-buku kuno kita semua mengatakan bahwa pria muda manusia memiliki sifat alami yang berapi-api dan terus-menerus mencari keindahan, jadi mengapa dia tampak begitu tidak tertarik? Aku sudah meminta Guaner menemaninya selama lebih dari satu tahun sekarang, terlepas dari lelucon sesekali yang bahkan belum ia coba dekati. Petik 2 Apakah Guaner tidak sesuai dengan kesukaannya? Hanfei juga merasa bingung. Dia telah menjalani seluruh hidupnya di dunia kecil misterius ini sehingga pemahamannya tentang ras manusia terbatas pada apa yang dicatat dalam buku-buku leluhurnya. Semua catatan itu mengatakan bahwa manusia itu licik, jahat, dan berbahaya, dan bahwa keinginan mereka untuk memiliki wanita cantik tidak ada batasnya. Lalu wanita seperti apa yang dia sukai? Ada banyak gadis muda di Demon God Citadel dengan semua jenis temperamen dan penampilan, tapi aku belum pernah melihatnya bertindak sopan terhadap mereka. Lirong bergumam. Kalau dipikir-pikir, ketika kita bersama di bawah gunung berapi, meskipun dalam kendali penuh dia masih cukup sopan terhadap saya, kata Hanfei sambil berpikir. Apakah Anda ingin mengujinya lagi? Lirong menatap Hanfei sambil tersenyum. Omong kosong apa yang kamu katakan. Wajah Hanfei memerah. Aku sebenarnya tidak sepenuhnya bercanda. Ekspresi Lirong menjadi canggung. Kita harus membiarkan dia merasakan setidaknya semacam keterikatan pada klan kita. Tidak peduli metode apa yang kita gunakan. Selama itu tidak menyakitinya. Petik 2, Hanfei menatap Lirong dengan terkejut, melihat bahwa dia benar-benar serius tentang apa yang baru saja dia katakan. Aku tidak akan pergi. Alis Hanfei berkerut dalam. Membiarkannya merayu yang kei melampaui apa yang mampu dia toleransi. Lirong tersenyum dan tidak lagi memaksakan masalah itu, hanya menghela nafas dalam-dalam saat mencoba mengatasi sakit kepalanya. Dengan situasi seperti sekarang ini, dia hanya bisa membuat skema semacam ini. Metode ini membuatnya merasa sangat malu di hatinya dan jika dia tidak dipaksa ke sudut sekarang, dia tidak akan pernah mempertimbangkan mencoba untuk menjebak madu yang kai. Titik-titik. Meskipun rasa sakit di pundaknya masih parah, ekspresi yang kai sekarang berubah menjadi ketidakpedulian. Dia telah terbiasa dengan rasa sakit yang hebat ini, dan itu tidak lagi mengganggu kemampuannya untuk mengedarkan trukinya atau memurnikan pil. Memfokuskan perhatiannya dan memanfaatkan sepenuhnya keterampilannya yang terus meningkat, yang kai mendedikasikan dirinya untuk mempelajari alkimia, dan setelah setengah hari, pil baru muncul dari tungku. Meneliti kualitas pil ini, yang kai menganggup dengan kepuasan, itu adalah pil kelas menengah spirit grade. Sekarang, bahkan tanpa mengandalkan spirit aray tambahan, dia mampu memperbaiki pil kelas menengah spirit grade. Jika dia menggunakan spirit aray yang mendukung dan menambahkan setetes miriat drug liquid ke dalam bahan-bahannya, itu bahkan mungkin baginya untuk menyuling pil spirit level top rank, yang berarti dia hanya selangkah lagi dari menjadi alkemis saint grade. Mengambil sepotong kristal stone dan memegangnya di telapak tangannya, yang kai bermeditasi sejenak. Setelah memulihkan diri, yang kai berjalan keluar dari ruang batu dan berjalan ke gedung segi delapan yang dibawah lirong sebelumnya. Menuju ke ruang rahasia di bawah bangunan segi delapan, yang kai menggunakan transformasi iblisnya dan terus mengolah bentuk kedua dari transformasi Dewa Demon. Sudah beberapa bulan sejak kematian Cu Jian, selama beberapa bulan terakhir, yang kai menjalani kehidupan yang damai, membagi waktunya antara ruang alkimia batu dan ruang rahasia di bawah benteng Dewa Demon. Setengah waktunya dihabiskan untuk mempelajari alkimia sedangkan setengah lainnya dihabiskan untuk mengembangkan transformasi Dewa Demon, tidak ada waktu yang terbuang. Angin dan guntur sayap tersembunyi di dalam tubuhnya dan juga terus-menerus dipelihara dan disempurnakan oleh trukinya, menampilkan tingkat kemajuan yang memuaskan. Yang kai juga telah membuat langkah besar dalam kendalinya terhadap bentuk kedua dari transformasi Dewa Demon. Semakin banyak cahaya kemasan terlihat dan sekarang setidaknya sepertiga dari darahnya memiliki rona kemasan. Darah emas ini mengandung kekuatan destruktif yang luar biasa. Selain itu, setelah beberapa bulan kerja keras, kekuatan yang kai telah mencapai batas Immortal Ascension Bohondari. Dasarnya sangat solid dan tubuh fisiknya juga berkali-kali lebih kuat dari rata-rata Tuan Manusia Pik Immortal Ascension rata-rata sementara persepsinya tentang Marsial Dao tidak kalah dengan Master Sein Realem. Setelah semua, ia telah menelan sentimen dari banyak penguasa ke jalan surgawi yang terkandung dalam sisa-sisa jiwa mereka setelah kematian mereka. Tetapi meskipun hidup ini cukup santai dan memuaskan, yang kai selalu merasa seperti ada sesuatu yang hilang, dan mengejutkannya, setelah mencapai batas puncak Immortal Ascension, kemajuan kultifasinya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Kesenjangan antara batas Ascension Immortal dan alam Transcendent sangat besar. Kembali ke ibu kota, Transcendent adalah penguasa tertinggi. Karena belenggu dunia itu, sangat sedikit orang yang mampu mencapai ketinggian seperti itu dan bahkan delapan keluarga besar hanya memiliki tiga atau empat Tuan seperti itu masing-masing sementara pasukan kelas satu memiliki paling banyak satu atau dua, yang sebagian besar di antaranya adalah pesanan pertama. Tetapi bahkan di alam Tong Suan, dengan world energy yang kaya dan berlimpah, sebagian besar cultifator akan menghabiskan seluruh hidup mereka di batas Immortal Ascension Boundary, selamanya tidak dapat melangkah ke alam Transcendent. Namun secara keseluruhan, jumlah Transcendent di dunia ini tidak sedikit. Sejak dia tiba di sini, Yang Kai telah melihat beberapa lusin Transcendent dan bahkan beberapa orang suci. Yang Kai hari ini saat ini terjebak di pintu alam Transcendent dan mengalami kesulitan mendorong melewatinya. Bab 667, Sumpah Di ruang bawah tanah gedung segi delapan, Yang Kai mempertahankan Demon God Transformation-nya sementara dia merasakan Demon Crest-nya berdenyut-denyut samar, menyebabkan aliran darahnya meningkat, dan meningkatkan momentumnya ke ketinggian yang mencengangkan. Di kejauhan, tiga komandan besar klan Iblis Kuno semua mengamati gerakannya dengan penuh minat, masing-masing dari mereka berulang kali mengangguk setuju. Pertumbuhan Yang Kai beberapa bulan terakhir ini semua telah disaksikan oleh mereka dan masing-masing cukup terkesan dengan penerus Sir Great Demon God. Satu-satunya hal yang masih membuat lirong pusing adalah kenyataan bahwa bahkan sampai sekarang, dia belum menemukan cara untuk menanamkan rasa memiliki terhadap klan Iblis Kuno ke Yang Kai. Hong, ledakan keras terdengar, dan dengan Yang Kai di pusatnya, gelombang energi yang hebat meledak. Tiga komandan besar yang secara pasif mengamati semuanya dengan cepat bertindak, menyuntikkan energi mereka ke batu penyegel energi untuk memperkuat penghalang ruangan. Fluktuasi energi liar mengamuk di dalam penghalang dan Yang Kai tampak seperti dia mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Tidak sampai beberapa waktu kemudian semuanya berangsur-angsur stabil. Lirong dan yang lainnya saling bertukar pandangan cepat sebelum dengan cepat terbang ke Yang Kai, ekspresi khawatir pada masing-masing wajah mereka ketika mereka bertanya, bagaimana kabarmu? Alis Yang Kai berkerut dan hanya setelah keheningan singkat dia akhirnya menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, hanya merasa agak gelisah. Petik 2. Gelisah Lirong tertegun Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang tenang dan disengaja karena Yang Kai juga akan memiliki sisi terburu. Itu tidak penting, saya akan mengakhiri kultivasi saya di sini untuk hari ini dan kembali dulu, kata Yang Kai, bangkit dan berjalan keluar. Menatap punggung Yang Kai yang perlahan menghilang, ketiga komandan besar itu terdiam untuk sementara waktu. Ha? Dia bukan tipe orang yang cocok untuk tumbuh di rumah kaca, hua mau mendesah dalam-dalam. Aku takut tinggal di sini memberinya perasaan pembatasan, Han Fei menganggup dengan lembut. Meskipun sejak kematian Cu Jian, tiga komandan besar tidak menempatkan batasan pada kebebasan Yang Kai, dan bahkan telah melakukan yang terbaik untuk membantu membuatnya merasa nyaman, terjebak di dunia kecil misterius ini mungkin masih membuatnya merasa seperti tahanan. Orang-orang klan iblis kuno yang hidup tumbuh di sini, jadi meskipun mereka semua ingin meninggalkan tempat ini, tidak ada anggota klan mereka yang merasakan rasa jijik tertentu terhadapnya. Tapi Yang Kai berbeda, tiba-tiba disambar dari dunia yang sangat luas dan kemudian dilemparkan ke tempat kecil ini pasti akan membuatnya merasa tidak nyaman. Tiga komandan besar itu tidak bodoh, jadi mereka secara alami mengerti apa yang membuat Yang Kai merasa sangat gelisah. Sepertinya kita tidak akan bisa menahannya di sini lebih lama, Li Rong tersenyum pahit. Aku akan pergi berbicara dengannya, Han Fei tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata. Baik, pastikan untuk melihat apakah ada alasan lain juga. Jika itu adalah sesuatu yang dapat kami bantu, pastikan dia tahu dia bebas untuk bertanya, Li Rong mengingatkan. Han Fei menganggup dengan lembut. Kembali ke dalam kamar batunya, Yang Kai mengeluarkan banyak ramuan herbal dan memegangnya di tangannya, tetapi untuk waktu yang lama tidak bisa melanjutkan, sepertinya kehilangan minat untuk berlatih alkimia. Tiba-tiba, aroma harum menyapu ujung hidung. Yang Kai mendongak dan melihat Han Fei berdiri diam di sana dengan ekspresi dinginnya yang biasa. Apakah Anda memiliki beberapa kekhawatiran yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Han Fei bertanya dengan lembut. Kekhawatiran, Yang Kai tertegun, segera tersenyum ringan, kekhawatiran apa yang bisa saya miliki. Lalu mengapa kamu merasa gelisah? Bukan apa-apa, Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak mau membahas masalah ini. Anda tidak ingin membicarakannya. Han Fei menatapnya lekat-lekat. Yang Kai memasang ekspresi penasaran saat dia bertanya, Apa ini? Apakah komandan besar Han Fei sekarang juga bertanggung jawab untuk mencerahkan saya? Saya khawatir Anda tidak dapat menangani masalah seperti itu. Jika seseorang benar-benar ingin memberikan bimbingan spiritual, saya akan mengatakan Lirong lebih tepat. Petik 2. Apakah saya benar-benar tidak baik? Han Fei segera menjadi sedikit tidak puas. Kamu lebih memilih untuk menjaga dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa membuat orang lain terbuka kepadamu? Yang Kai membantah. Han Fei tiba-tiba menyeringai, Ini dan itu adalah masalah yang berbeda. Itu normal bagi orang muda untuk memiliki masalah dan terlepas dari apapun. Saya telah setidaknya hidup bertahun-tahun lebih lama daripada Anda sehingga pengalaman hidup saya jauh lebih berlimpah. Selama Anda bersedia mendiskusikannya dengan saya, tidak ada yang saya tidak bisa membimbing Anda. Petik 2. Dalam hal itu, apakah Anda memahami hubungan antara pria dan wanita? Yang Kai bertanya bercanda. Han Fei tiba-tiba tertegun dan tidak dapat berbicara. Tubuhnya yang lembut gemetar ringan. Dia tidak pernah memiliki perasaan terhadap pria manapun sepanjang hidupnya sehingga secara alami dia tidak tahu tentang cinta. Jika itu benar-benar masalah Yang Kai bermasalah, dia benar-benar tidak bisa membantunya. Anda hanya ingin meninggalkan dunia kecil misterius ini. Bukan. Han Fei tiba-tiba bertanya dengan dingin. Kapan saya mengatakan itu? Yang Kai merasa tidak bisa dijelaskan. Apalagi yang bisa terjadi. Alasan kamu merasa gelisah sepenuhnya karena kamu merasa dunia ini memenjarakanmu. Petik 2. Agak. Yang Kai mengakui dengan tenang, aku benar-benar merasa agak terkendali di sini. Petik 2. Meskipun kami memperlakukanmu dengan tulus, ini tidak ada hubungannya denganmu, hanya saja aku memiliki hal-hal yang perlu aku lakukan, orang-orang yang perlu aku temukan. Yang Kai menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, tidak dapat memahami mengapa Han Fei tiba-tiba begitu kesal. Saya mengerti, Han Fei mengambil napas dalam-dalam, dadanya yang Kaya naik dan turun secara dramatis, menunjukkan riak elastisitas yang luar biasa, tapi Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu tinggal di sini lebih lama. Sebentar lagi Anda akan bisa pergi. Petik 2. Apa maksudmu? Yang Kai tiba-tiba tampak bahagia. Han Fei balas menatapnya dengan dingin, peti mati budak senior mengirimmu ke sini karena Anda memiliki laut pengetahuan yang berkonflagulasi, yang diperlukan bagi Anda untuk menyuling pil Sain Great yang kami butuhkan, tetapi tingkat di mana kahlian Anda dalam alkimia telah meningkat juga terlalu cepat, menyebabkan kekurangan herbal di dunia kecil misterius ini. Tidak akan lama sampai persediaan kami benar-benar habis. Tanpa bumbu, Anda tidak dapat terus meningkatkan keterampilan alkimia Anda sehingga satu-satunya solusi adalah Anda meninggalkan tempat ini dan mencari sumber daya sendiri. Petik 2. Mendengar ini? Mata yang kai berangsur-angsur cerah dan belenggu yang mengikatnya tiba-tiba terasa seperti telah hancur, memberinya rasa kebebasan baru. Senang, Han Fei menatapnya dengan sinis, apakah itu Lirong, Hua Mo, atau aku, tidak ada dari kita yang pernah merencanakan membatasi kebebasanmu, jika kamu ingin pergi, kita akan segera mengaturnya. Satu-satunya alasan Anda masih di sini adalah karena Anda masih curiga terhadap kami dan tidak berani mengajukan permintaan seperti itu. Petik 2. Yang kai tiba-tiba tidak bisa menahan perasaan canggung. Dia memang memiliki kekhawatiran seperti itu. Klan Iblis Kuno telah menaruh semua harapan mereka padanya, jadi dia tidak berani bertanya apakah dia bisa pergi. Bahkan jika mereka menghormatinya dan bersumpah untuk mengikutinya, Yang kai tidak tahu apakah mereka tiba-tiba akan kembali pada kata-kata mereka jika dia membuat permintaan seperti itu. Tapi sekarang Han Fei telah terang-terangan mengungkapkan pikiran dan kecurigaannya. Saya hanya ingin memberi tahu Anda, tidak peduli apa yang Anda pikirkan atau lakukan, karena Anda adalah pewaris dari Sir Great Demon God, klan Iblis Kuno saya akan mengikuti ajaran Nenek Moyang kami dan dengan setia melayani Anda dan mematuhi perintah Anda selama sisa hidup kita. Jika Anda tidak dapat menyadari setidaknya sebanyak itu, maka saya khawatir satu-satunya nasib klan saya akan dimakamkan di tangan Anda. Han Fei meludahkan kata-kata ini dengan marah sebelum berbalik dan pergi. Yang kai menggaruk kepalanya sebentar, merasa sangat tidak nyaman. Mengingat semua yang telah terjadi sejak kematian Cu Jian, terutama Lirong dan sikap Komandan Agung lainnya terhadapnya, Yang kai tiba-tiba merasa agak malu. Mereka benar-benar memperlakukannya dengan tulus, tetapi sebagai balasannya dia selalu menjaga jarak dari mereka. Setelah beberapa waktu, udara di depan Yang kai berubah dan tiga komandan besar muncul bersama. Yang kai mendongak dan memperhatikan bahwa mereka bertiga mengenakan ekspresi serius di wajah mereka, tampaknya telah membuat semacam keputusan penting. Lirong pertama-tama dengan tergesa-gesa meminta maaf kepada Yang kai, apa yang baru saja dikatakan Han Fei kepadamu agak kasar, tapi dia hanya mengatakannya karena dia memikirkan klan kita, kuharap kau bisa mengerti. Petik dua, Han Fei juga melangkah maju, ekspresi agak canggung di wajahnya saat dia tergagap, maaf. Petik dua, orang yang seharusnya meminta maaf adalah aku, Yang kai menggelengkan kepalanya, akulah yang terlalu memikirkan hal-hal dan mengecewakan ketulusanmu. Petik dua, kami juga memprioritaskan masa depan klan kami, jadi itu bukan hanya salahmu. Lirong tersenyum getir, tapi mulai sekarang, kami akan melakukan yang terbaik untuk mempertimbangkan hal-hal dari sudut pandang Anda. Bagus, apakah Anda benar-benar ingin meninggalkan tempat ini? Petik dua, begitu dia mengajukan pertanyaan ini, ketiga komandan besar tidak bisa membantu menatap Yang kai. Yang kai mengangguk, Han Fei tidak bisa menahan perasaan agak tersesat sementara ekspresi Hua Mo tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ekspresi Lirong tetap tidak berubah. Meskipun dia tersenyum ringan, kamu ingin pergi juga masuk akal. Bagus, maka kami akan mengirim Anda keluar sesegera mungkin. Anda bukan salah satu dari klan kami sehingga Anda tidak akan tunduk pada pembatasan dunia kecil misterius ini, jadi Anda bebas untuk datang dan pergi sesuka Anda. Petik dua, saya tidak mengatakan saya akan segera pergi, Yang kai menggelengkan kepalanya. Wajah ketiganya tidak bisa menahan cerah setelah mendengar ini, melakukan yang terbaik untuk dengan tenang menunggunya untuk melanjutkan. Han Fei menyebutkan sebelumnya bahwa persediaan herbal Anda hampir habis, benar. N. Lirong mengangguk, Pasokan di Mendewa Citadel sebenarnya dikonsumsi beberapa waktu yang lalu, tetapi setelah mengumpulkan ramuan yang disimpan secara pribadi oleh Cu Jian, kami berhasil meregangkan segalanya sampai sekarang. Tetapi pada kecepatan Anda melakukan alkimia, saya khawatir bahwa dalam sebulan bahkan itu akan habis. Petik dua, Lalu aku akan menggunakan semua ramuan yang tersisa untuk memperbaiki pil yang akan berguna bagimu dan begitu persediaan habis aku akan pergi. Petik dua, Cukup adil? Lirong tersenyum samar, Kami beruntung menerima kontribusi Anda selama satu setengah tahun terakhir ini. Klan saya sekarang memiliki banyak pil yang baik untuk digunakan sehingga kekuatan kami secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan. Atas nama mereka, saya dengan tulus berterima kasih. Petik dua, Kamu mengatakan itu seolah-olah aku orang luar. Petik dua, Anda menganggap diri Anda sebagai orang luar, jadi apa masalahnya? Kata Hanfei Pahit, meskipun dia baru saja meminta maaf, itu tidak berarti dia belum marah tentang Yangkei yang begitu ingin pergi. Karena semua herbal Anda hilang, tidak ada gunanya bagi saya untuk tinggal di sini, Anda tidak mungkin ingin saya menunggu di sini selama puluhan tahun sampai persediaan Anda diisi ulang untuk terus mempelajari alkimia, kan? Yangkei tersenyum ringan ke arahnya, itu akan membuang-buang waktu. Ketika saya pergi dari sini, saya bisa mencari ramuan sendiri untuk terus meningkatkan keterampilan saya dalam alkimia sehingga saya bisa menjadi alkemis Saint-Greth lebih cepat. Petik dua, ekspresinya tiba-tiba menjadi bermartabat, Yangkei dengan sungguh-sungguh menyatakan, saya berjanji kepada Anda bahwa ketika tingkat alkimia saya memenuhi persyaratan Anda, saya pasti akan kembali ke sini dan membawa kalian semua keluar. Tiga panglima besar tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika melihat yang berubah menjadi gembira dan bersemangat ke arah Yangkei. Bisakah kita menganggap serius pernyataanmu? Lirong bertanya dengan nada mendesak. Ya, Yangkei menganggup dengan tegas, aku tidak pernah bersumpah pada siapapun tentang apapun sebelumnya, ini adalah yang pertama dan aku tidak bermaksud melanggarnya. Lirong menatapnya dengan serius dan menyadari bahwa dia tulus, sepasang matanya yang indah tiba-tiba menjadi sedikit basah ketika dia berbisik, terima kasih. Petik 2, Hanfei dan Hua Mo juga dengan cepat mengucapkan terima kasih padanya, merasakan rasa terima kasih yang mendalam di hati mereka. Kamu dapat yakin bahwa klan saya juga mengambil tempat yang paling penting dari komitmen dan ajaran leluhur kita. Bahkan setelah kami memperoleh kebebasan kami, kami masih akan dengan setia mengikuti Anda. Lirong dengan cepat menambahkan, ekspresinya sangat kuat. Itu diskusi yang bisa kita lakukan nanti, Yangkei tersenyum, untuk sekarang, beri aku sisa ramuanmu. Petik 2, aku sudah membawa mereka, kata Lirong, mengulurkan tangan dan menggesek cincin voidnya, menumpahkan tumpukan herbal di depan mata Yangkei. Ini semua ramuan yang tersisa. Petik 2, aku akan selesai menggunakan ini secepat mungkin, Yangkei menganggup dengan lembut, pikiran dan tubuhnya terasa jauh lebih santai. Bab 668, Hadiah Luar Biasa. Di, tengah-tengah pegunungan yang tertutup salju yang mengjulang tinggi, di bawah lapisan es yang tebalnya beberapa ratus meter dan ribuan tahun, badai salju hebat yang seolah-olah tidak akan pernah berakhir mengamuk, membuat mustahil bagi seseorang untuk melihat lebih dari seratus meter di depan, wajah mereka. Suhu di sini sangat rendah. Bahkan cultifator yang kuat, tanpa alasan khusus, tidak akan mau masuk ke tempat ini. Jika seseorang berdiri tinggi di langit dan memindai lingkungan mereka, satu-satunya hal yang dapat mereka lihat di sekitar mereka adalah dunia salju dan es yang tak berujung. Setengah jalan, salah satu lereng gunung bersalju ini adalah gua tersembunyi yang mengarah jauh ke perut gunung, bagian dalamnya ditutupi es yang murni dan tembus cahaya yang memancarkan rasa dingin yang dalam. Kekuatan kehampaan tiba-tiba memenuhi udara, dan segera setelah itu, lampu merah meledak, menerangi seluruh gua, membuat segala sesuatu di dalamnya tampak sangat suram. Sesosok muncul dari kekosongan, dan seolah-olah tidak bisa mengendalikan kekuatannya, wajah menabrak pertama ke es. Setelah mengangkat dirinya dan menegakkan pijakannya, Yangkai segera mengirimkan divine sensenya yang kuat untuk memeriksa sekelilingnya, sesaat kemudian ekspresinya rileks saat ia mengambil kembali divine sensenya. Tentu saja, aku benar-benar di pegunungan bersalju, Yangkai telah menggunakan divine sensenya untuk memeriksa medan di sekitar sini dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum keluar dari dunia kecil yang misterius, Lirong memberitahunya bahwa peti mati budak senior kemungkinan besar bersembunyi di lingkungan yang sangat dingin dan sunyi. Sepertinya spekulasi dia benar, Coffin Slave Senior telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang, tetapi meskipun begitu, sebelum kematiannya, dia adalah seorang Master Saint Realem yang kuat dan anggota klan iblis kuno, sehingga tubuhnya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Namun demikian, selama berabad-abad, pembusukan dan pembusukan masih akan terjadi dan satu-satunya cara yang layak untuk melestarikan tubuhnya adalah menghabiskan sebagian besar waktunya di daerah yang beku dan terisolasi. Sebuah gua jauh di dalam gunung bersalju di tengah-tengah makanan penutup glasial tidak diragukan lagi lokasi yang ideal. Lirong telah mengatakan bahwa petinggi budak Coffin akan pergi setiap 10 tahun sekali untuk mencari para cultifator yang memiliki laut pengetahuan konflagrasi, terus sampai ia menemukan satu atau tidak lagi dapat mempertahankan kekuatannya sebelum kembali ke tempat peristirahatannya untuk memulihkan diri. Kemudian, satu dekade kemudian, dia akan berangkat lagi. Lirong tidak tahu berapa kali Coffin Slave Senior mengulangi siklus ini, tetapi dia telah mengirim lebih dari selusin cultifator dengan laut pengetahuan terkembang selama bertahun-tahun yang dia ketahui. Memutar kepalanya ke samping, Yangkai segera melihat Coffin Slave Senior duduk bersilah. Tubuhnya memancarkan bau tengik yang tak tertahankan yang membuat perutnya berubah, kulitnya penuh dengan luka lama, luka, keropeng, dan nanah. Tidak jelas berapa lama tubuhnya bisa bertahan. Melihatnya seperti ini, Yangkai secara naluriah mengerti bahwa meskipun dia tidak tahu apa obsesi yang dimiliki Coffin Slave Senior yang memaksanya untuk dengan setia menjalankan milenium misi ini setelah kematiannya, orang seperti itu layak dihormati. Di belakang Coffin Slave Senior adalah peti mati darah merah. Dunia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam peti mati ini atau misteri apa yang disembunyikannya, tetapi Yangkai tahu bahwa sebenarnya apa yang ada di dalamnya adalah dunia kecil misterius yang telah menjadi tamu selama setengah tahun terakhir. Setelah mencapai kesepahaman dengan Lirong dan komandan besar lainnya, Yangkai hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyaring semua ramuan yang tersisa menjadi pil dan setelah satu hari untuk pulih, dan ketiga pemimpin itu bekerja bersama untuk memecahkan kehampaan misterius. Dunia kecil dan kirim Yangkai keluar. Aku ingin tahu apakah mereka menemukan hadiah yang belum kutinggalkan. Yangkai berpikir dalam hati, senyum muncul di wajahnya saat dia perlahan-lahan melangkah maju, mengawasi Coffin Slave Senior dengan waspada. Dia pasti tidak ingin membangunkan jenazah Saint Realem yang masih hidup ini dari meditasinya. Meskipun dia bisa menggunakan Demon God Transformation untuk menekan Coffin Slave Senior, jika ada master kuat di dekatnya yang mendeteksi auranya, itu akan mengekspos tempat persembunyian ini. Untungnya, Coffin Slave Senior tampaknya tertidur lelap dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Setelah mendaki panjang, Yangkai akhirnya keluar dari gua. Angin dingin tulang bertiup melewati kulit Yangkai, mengingatkannya betapa dingin dan tak kenal ampun lingkungan sekitarnya. Menggigil kedinginan, Yangkai mau tidak mau mengedarkan True Yang Secret Art-nya untuk menghilangkan rasa dingin di sekitarnya. Melihat badai salju yang bertiup di sekelilingnya, Yangkai menyerah untuk mencoba menemukan sikapnya. Meskipun dia telah berada di Tong Suan Realem selama lebih dari satu setengah tahun sekarang, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia kecil yang misterius. Jadi tidak berlebihan untuk mengatakan dia benar-benar tidak terbiasa dengan dunia ini. Bahkan jika dia bisa mengetahui sikapnya, dia masih tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Dengan tidak ada pilihan yang lebih baik, Yangkai hanya memutuskan untuk berangkat, menembak ke badai salju seperti baut pencahayaan, dengan cepat menghilang. Di atas citadel di Mengat, ketiga komandan besar itu menatap celah yang perlahan menutup di langit. Dia pergi, Gumam Hanfei, En, Li Rong mengangguk, tapi dia akan kembali. Petik 2, Hua mau ragu-ragu tetapi akhirnya tidak mampu menghentikan dirinya sendiri, bukannya aku ingin bermain dengan tuan-tuan sambil berpikir seperti penjahat tetapi, Senior Li, mengapa kamu yakin dia akan menghormati sumpahnya? Insting, Li Rong tersenyum tipis, hari itu, ketika dia bersumpah pada kami, sorot matanya sangat tulus, jadi aku memilih untuk percaya padanya. Tunggu saja, dia pasti akan kembali dan membawa kita keluar dari dunia ini seperti yang dia janjikan. Petik 2, Alice Hua mau berkerut tetapi dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Meskipun dia juga ingin mempercayai janji Yangkai, gagasan bahwa manusia itu kejam, licik, dan tidak dapat dipercaya sangat tertanam dalam mentalnya, jadi siapa yang tahu jika Yangkai baru saja mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menipu mereka. Nyonya, Nyonya. Pada saat itu, Guaner tiba-tiba berlari dengan bingung. Apa yang terjadi? Li Rong menoleh dan dengan lembut menyisir rambutnya ke belakang telinganya. Lihat ini? Kata Guaner, mengulurkan tangan dan mengangkat sesuatu di tangannya ketiga komandan besar. A Crystal Stoney. Li Rong terkejut, di mana kamu mendapatkannya? Meskipun Han Fei telah membawa kembali banyak batu kristal terakhir kali, dibandingkan dengan permintaan seluruh klan mereka, itu masih belum cukup, jadi batu kristal ini saat ini sedang dikelola secara ketat oleh tiga komandan besar dan hanya diberikan pada saat tertentu kali bagi mereka yang benar-benar dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Guaner juga telah menerima beberapa potong selama distribusi terakhir, tetapi dia dengan cepat menggunakannya dan seharusnya tidak memiliki tambahan di tangannya sekarang. Aku menemukannya di ruang batu yang digunakan Kai untuk mempelajari alkimia. Kamu harus datang dan melihatnya, masih ada banyak di sana. Wajah Guaner dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat mendesak mereka. Li Rong dan Han Fei bertukar pandangan tercengang sebelum buru-buru terbang. Segera, tiga komandan besar datang ke ruang batu yang Kai, dan setelah melihat situasi di dalam, mereka tidak bisa menahan perasaan tertegun. Di sudut ruang batu, ada gunung batu kristal, jumlahnya terlalu besar untuk diperkirakan. Ini, Li Rong hampir tidak bisa berbicara, tubuhnya yang lembut menggigil ketika dia menatap dengan penuh semangat. Ini harus menjadi yang dia kumpulkan di bawah gunung berapi terakhir kali, Han Fei menjelaskan. Sebanyak ini, Hua Mo hampir menggigit lidahnya saat wajahnya bergerak dengan canggung. Ketika mereka kembali dari gunung berapi terakhir kali, Han Fei telah memberitahu mereka tentang pengalaman yang dia dan Yang Kai miliki di bawah gunung berapi dan juga bahwa Yang Kai telah memperoleh sejumlah besar batu kristal, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah menyebutkan masalah itu lagi, apalagi memintanya untuk mereka. Namun ternyata, sebelum pergi, dia memutuskan untuk meninggalkan harta sebesar itu bagi mereka. Jumlah kristal seton di sini setidaknya empat kali lipat jumlah yang di bawah Han Fei. Setelah memberi kita begitu banyak, dia mungkin tidak memiliki banyak yang tersisa untuk dirinya sendiri. Gumam Han Fei, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi bersyukur, matanya tiba-tiba tertuju pada beberapa lusin balok kristal yang ditempatkan pada posisi yang lebih mencolok dan mengeluarkan aura yang jauh lebih kuat. Dia bahkan meninggalkan Saint Crystals ini, dia. Ketika dia mengingat episode penambangan batu kristal kecil yang dia bagikan dengan yang kai di bawah gunung berapi, dan bagaimana dia bahkan menipu dia untuk memberikan bajunya sehingga dia bisa membawa lebih, Han Fei tiba-tiba merasakan pipinya menjadi sedikit panas. Senior Li, Hua Mo menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraannya, dan dengan cepat berkata, orang tua ini juga percaya bahwa dia pasti akan kembali sekarang. Petik 2N Tentu saja, Li Rong tersenyum senang, air mata sukacita mengalir di sudut matanya saat dia mengucapkan pikirannya yang tulus. Jika yang kai tidak berencana untuk kembali, dia tidak akan pernah meninggalkan mereka hadiah yang luar biasa. Alasan dia meninggalkan mereka kekayaan seperti itu jelas karena dia berharap batu kristal ini akan dapat membantu klan iblis kuno meningkatkan kekuatan mereka. Jadi ketika mereka akhirnya pergi dari sini, mereka akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri. Kita tidak bisa mengecewakan harapannya. Li Rong diam-diam berpikir, Sekarang, jika ada orang di Demon God Cittadel yang menginginkan pil, mereka dapat memiliki pil, jika mereka menginginkan kristal seton, mereka dapat memiliki kristal seton. Dalam beberapa tahun, ini akan mengarah pada peningkatan komprehensif dalam kekuatan Ancient Demon klan mereka. Ketika yang kai kembali lain kali, klan iblis kuno juga akan memberinya hadiah besar. Li Rong menarik nafas dalam-dalam dan menegaskan kembali komitmennya. Titik-titik, di atas pegunungan bersalju, yang kai melanjutkan perjalanannya yang sepi. Medan Gletser ini terlalu besar dan angin yang menusuk tulang tak henti-hentinya. Ia hanya bisa terbang begitu lama sebelum menjadi lelah secara fisik dan spiritual. Yang kai mendarat dan mulai berjalan untuk menghemat kekuatannya, namun tidak peduli seberapa jauh dia pergi, dia tidak melihat jiwa yang hidup, tidak ada manusia, demon, atau bahkan monster beast. Seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia putih tanpa akhir ini. Kepadatan world energy di tempat ini cukup luar biasa, tetapi lingkungannya benar-benar sepi. Bahkan cultifator yang terampil dalam ice attribute secret. Arts dan keterampilan bela diri akan merasa sangat sulit untuk bertahan dalam kondisi yang keras seperti itu. Yang kai tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan, hanya berjalan dengan susah payah melintasi pegunungan dan ladang es yang tertutup salju. Satu-satunya saat ekspresinya berubah adalah ketika dia sesekali merasakan ledakan rasa sakit yang tak tertahankan dari tulang belikatnya, hasil dari wind dan thunder wings mengamuk di dalam tubuhnya. Sudah beberapa waktu sekarang sejak dia pertama kali menyerap angin dan guntur sayap dan kemajuannya dalam memperbaiki mereka masih berkembang, tetapi yang kai secara naluriah merasa bahwa memurnikan angin dan guntur sayap tidak sesederhana memelihara mereka dengan truki dan bahwa dia membutuhkan beberapa metode khusus untuk benar-benar menyelesaikan prosesnya. Setelah beberapa hari di pegunungan yang tertutup salju, angin dan salju secara bertahap mulai melemah. Di puncak gunung yang sangat tinggi, yang kai berdiri tak bergerak, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat yang belum pernah dia lihat atau rasakan selama berhari-hari, merasa sangat segar. Hem, tiba-tiba, dia melihat beberapa aura beberapa puluh kilometer jauhnya. Yang kai tidak bisa menahan senyum bahagia. Saat ini, dia tidak tahu di mana dia berada, jadi tentu saja, dia ingin mencari seseorang untuk menanyakan arah. Namun setelah berjalan selama beberapa hari, dia belum menemukan satu orang, tetapi sekarang dia akhirnya menemukan seseorang. Menyimpang dari kekuatan aura orang-orang ini, mereka seharusnya tidak menjadi penguasa realistis Transcendent yang memungkinkan yang kai agak santai. Tersenyum ringan, yang kai tidak bertindak tergesa-gesa, meninggalkan tempat bertenggernya di atas gunung bersalju dan perlahan-lahan terbang menuju kelompok ini. Beberapa lusin kilometer jauhnya, di atas salju, sekelompok tiga orang, satu pria dan dua wanita, semuanya adalah immortal ascension bone dari ketujuh atau eighth stage, perlahan-lahan berjalan. Laki-laki itu tampan sedangkan perempuannya cantik, ketiganya mengenakan jubah emas yang serasi yang tampak mencolok di atas salju putih murni. Jelas, mereka berasal dari sekte atau keluarga yang sama. Saat ini, kedua wanita itu berjalan di depan dengan tangan yang saling terkait. Bahkan dalam lingkungan yang dingin seperti itu, salah satu pakaian wanita masih sangat tipis, menampilkan sosok langsing dan lekuk tubuhnya yang berkembang dengan baik, menggambar mata panas dari pemuda yang mengikuti di belakangnya saat pinggang dan pinggulnya yang anggun berayun ke belakang dan ke belakang dengan menarik. Wanita lain itu sedikit lebih pendek dan wajahnya yang cantik berisi jejak rasa ingin tahu dan keheranan, sesekali menunjuk ke berbagai arah dan terkikik-kikik bahagia, tampaknya tidak bersalah dan imut. Bab 669, Dunia Benar-benar Kecil. Ketika ketiganya bergerak maju, mereka terus-menerus melepaskan di fine sense mereka ke salju di sekitarnya dan setelah beberapa saat, wajah wanita yang mengenakan pakaian tipis itu menyalak ketika dia menunjuk ke arah tertentu, seharusnya ada obat-obatan roh di sana. Mengatakan demikian, dia buru-buru memimpin yang lain. Setelah melintasi beberapa ratus meter, ketiganya bekerja bersama untuk membersihkan salju setebal beberapa meter, perlahan-lahan mengungkapkan tanaman yang menyerupai kristal es halus, batang dan daunnya semuanya berkilauan di bawah sinar matahari sore, memberikan penampilan yang indah dan mempesona. Di atas tanaman itu ada beberapa buah salju putih berukuran thumbnail yang mengeluarkan aroma cahaya yang menarik. Saudari senior Ji luar biasa, Anda bahkan berhasil menemukan buah giyok putih terkubur begitu dalam di bawah salju. Wanita muda itu dengan gembira bertepuk tangan. Ji Meng tersenyum ketika dia melirik Zhu Ying Yue dan dengan hangat berkata, kamu harus lebih memperhatikan lingkunganmu dan aku yakin kamu juga akan dapat menemukan beberapa. Petik 2 Zhu Ying Yue mengerutkan bibirnya dan cemberut, saya sudah mencoba yang terbaik tetapi setiap kali Penatua Ji menemukan mereka yang pertama, bahkan saudara senior Ki tidak cocok dengan Anda. Petik 2 Ki Chowen merasa sedikit tidak puas mendengar kata-kata ini dan membalas, apakah Anda menyeratkan bahwa saya lemah? Zhu Ying Yue mendengus, kamu setidaknya lebih buruk dari kakak Ji. Petik 2 Ji Meng mengetuk kepala gadis muda itu dengan lembut, ketika kita kembali kamu akan memiliki bagian juga, jadi jangan berkecil hati. Petik 2 Yang terakhir polos mengangguk, Ki Chow melangkah maju pada waktu itu dan berkata, mari kita ambil ini dulu. Pastikan untuk tidak melukai akar atau batang. Setelah beberapa tahun, ia akan menghasilkan lebih banyak buah giok putih. Petik 2 Ji Meng mengangguk dan mengulurkan tangan batu gioknya, dengan hati-hati memetik buah-buahan kecil dan menyimpannya ke dalam tas semesta. Untuk obat-obatan roh semacam ini yang dapat menghasilkan buah terus-menerus, para cultifator umumnya tidak akan mengumpulkan seluruh tanaman karena ini mirip dengan membunuh ayam bertelur, mengurangi jumlah keseluruhan rumput semangat dan obat-obatan roh di dunia. Memperoleh panen ini, ketiga orang itu tampak sangat bahagia tetapi tiba-tiba, Ki Chow dan Ji Meng mengerutkan kening, keduanya berpaling untuk menatap tempat di kejauhan, ekspresi kewaspadaan muncul di wajah mereka. Keduanya baru saja menyadari bahwa seseorang dengan cepat mendekati mereka. Sesosok samar muncul di Cakrawala dan setelah beberapa saat, seorang pemuda muncul di depan mereka, berhenti beberapa puluh meter dari mereka. Yang K melihat kewaspadaan di mata ketiga ini tetapi tidak memedulikannya. Di padang belantara ini, siapapun yang tiba-tiba bertemu orang asing akan menjadi agak waspada. Itu sama baginya, sebelum dia mendekati mereka, dia telah menentukan kekuatan mereka tidak cukup untuk mengancamnya sehingga dia memutuskan untuk tampil di depan. Jika pihak lain memiliki anggota Transcendent Order kedua di antara barisan mereka, Yang Kai secara alami akan menghindari mereka. Ketiganya tidak terlalu tua, setidaknya tidak jauh lebih tua darinya, jadi berkomunikasi dengan mereka seharusnya relatif mudah. Yang Kai sedikit mengangguk, menunjukkan senyum ramah. Siapa kamu? Kicau melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Yang Kai dan Jimeng dan Zhu Ying Yue, bertanya dengan dingin, mengapa kamu di sini di snow reng-reng? Aku hanya seorang musafir yang sedang melewati tempat ini dan tidak sengaja tersesat, jawab Yang Kai jujur. Seorang musafir yang lewat, Kicau mengerutkan kening dan menyapu Yang Kai, ekspresi wajahnya dengan curiga, kamu tidak terlihat seperti pejalan kaki yang sederhana. Apa tujuan Anda untuk memasuki snow mountain reng? Petik 2, sikap pemuda ini tidak hanya waspada tetapi juga berbatasan langsung dengan permusuhan, yang membuat Yang Kai merasa agak bingung, bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan untuk menyinggung perasaannya. Tidak kehilangan kesabaran, dia dengan cepat mencoba menjelaskan, saya benar-benar baru saja lewat ketika saya tersesat. Ketika saya memperhatikan aura Anda, saya memutuskan untuk datang dan berbicara dengan Anda berharap Anda bisa mengatakan kepada saya bagaimana meninggalkan tempat ini, saya sudah terjebak di pegunungan salju selama beberapa hari sekarang. Petik 2, saat ia menjelaskan, Yang Kai memperhatikan pohon buah giyok putih kecil di belakang trio, penampilannya yang indah membawa ekspresi apresiasi ke wajahnya. Kicau dengan hati-hati menatap Yang Kai, mengamati semua gerakan dan perubahan sikapnya, sementara itu, Yang Kai tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan sedikit pun, dia tidak berbohong. Sekarang dia sekarang telah meninggalkan dunia kecil misterius, tujuannya saat ini adalah benar-benar hanya untuk menemukan kedudukannya dan meninggalkan Snow Mountain Rang yang tampaknya tak terbatas ini. Setelah beberapa saat hening, Kicau perlahan-lahan melatih kembali permusuhannya dan perlahan-lahan mengangguk, Aku akan mempercayaimu untuk sementara waktu, tetapi Snow Mountain Rang ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu orang luar. Jika Anda ingin pergi, berjalanlah ke sana. Petik 2 Mengatakan demikian, dia menunjuk ke arah tertentu. Yang Kai melirik ke arah itu sebelum menangkupkan tinjunya, Terima kasih, mungkin suatu hari aku bisa membalas budi ini. Petik 2 Setelah mengucapkan terima kasih, dia dengan cepat menggunakan keterampilan gerakannya dan pergi. Tunggu, tiba-tiba Kicau berteriak. Ada apa? Yang Kai berhenti, alisnya sedikit berkerut. Sudahkah kamu mengumpulkan ramuan roh atau obat-obatan roh di pegunungan bersalju ini? Jika demikian, tolong serahkan mereka. Ini adalah wilayah spirit religion saya, semua yang ada di sini adalah milik spirit religion saya, orang luar tidak diizinkan mengambil satu helai rumput pun dari sini. Petik 2 Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit, merasa sedikit tidak sabar di hatinya. Jangan katakan bahwa dia tidak mengumpulkan apa-apa, bahkan jika dia benar-benar memilikinya, dengan pria ini mencoba memesannya seperti ini, dia pasti tidak akan menyerahkan apapun. Rangkaian gunung salju ini sangat luas, tidak mungkin itu adalah milik pribadi dari satu kekuatan. Melirik kedua wanita di belakang pria muda ini, Yang Kai terlalu malas untuk menimbulkan masalah dan dengan terus terang menjawab, tidak. Petik 2 Saat berikutnya, Yang Kai merasakan divine sense secara tidak hati-hati mencarinya. Apakah pemuda ini benar-benar berani? Yang Kai tercengang, bukankah orang ini khawatir tiba-tiba dibalas dan terluka parah? Tapi setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai masih memutuskan untuk tidak repot dengannya dan membiarkannya menyelidikinya. Setelah beberapa saat, Kicau menganggup puas, Kamu bisa pergi. Petik 2 Yang Kai diam saja, berbalik, dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, Zhu Ying Yue bertanya dengan lembut, Kakak Ki, di sana. Seh. Kicau mengangkat jari ke bibirnya dan perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling sebelum memimpin kedua wanita muda itu ke arah yang berbeda. Zhu Ying Yue menatapnya dengan ragu-ragu, tetapi masih dengan patuh mengikuti, sesekali melirik kembali ke arah Yang Kai telah berjalan, jejak kekhawatiran dan penyesalan muncul di matanya. Setelah berjalan sekitar satu jam, Zhu Ying Yue akhirnya bertanya, Kakak Ki, mengapa Anda mengarahkannya ke arah Yang Salah? Ji Meng juga menimpali, saya juga ingin tahu apa yang Anda pikirkan, Kicau. Orang itu sangat mencurigakan bukan? Kicau melirik mereka dan menyatakan, kata-kata yang dia ucapkan jelas tidak kredibel. Petik 2 Ji Meng tidak bisa berkata-kata dan perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia curiga, tidak ada alasan untuk sengaja menyakitinya, apa yang kamu lakukan sekarang tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematiannya. Arah yang Anda tunjuk padanya adalah wilayah di mana monster bis aktif. Jika dia bertemu yang kuat, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Petik 2 Hidup atau mati bukan urusan kita, Kicau mendengus dingin, setiap kali Anda berada di lapangan, Anda harus selalu waspada. Kekuatannya tampaknya lebih tinggi dari kita, saya hanya bertindak untuk memastikan keselamatan kita. Petik 2 Bagaimana Anda tahu bahwa, saya tidak tahu sama sekali? Zhu Ying Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia menemukan kita terlebih dahulu, Kicau menjelaskan dengan singkat, dia bukan salah satu murid spirit religion kita. Jadi dia datang ke Snow Mountain Rang ini untuk mengumpulkan obat-obatan roh atau karena dia memiliki beberapa agenda tersembunyi lainnya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa ketika dia melihat pohon buah giyok putih dia menunjukkan tampilan serakah? Jika aku tidak segera mengirimnya pergi, mungkin dia akan membunuh kita untuk merebut harta kita. Aku akan baik-baik saja, kematian akan menjadi akhir dari itu, tetapi jika kalian berdua jatuh ke tempat, tangan orang seperti itu, hah. Wajah cantik Zhu Ying Yue menjadi putih, tubuhnya yang lembut bergetar agak, samar-samar mengingat penampilan yang kai dan berpikir wajahnya memang terlihat agak seperti. Wajah Jimeng, di sisi lain, menjadi agak tidak puas ketika dia berpendapat kembali, mengapa Anda secara otomatis menganggap dia adalah seseorang yang jahat? Bagaimana jika dia benar-benar hanya seorang musafir yang tersesat? Tersesat di Snow Mountain Rang ini tidaklah abnormal. Petik 2. Maka Anda dapat kembali dan mengatakan kepadanya bahwa cara kami menunjuk padanya adalah jalan buntu, dengus kicau. Jimeng menjadi agak kesal, bagaimana aku bisa menemukannya? Ketika aku berbohong padanya, apakah kamu mengatakan sesuatu? Mengapa Anda mengganggu saya tentang hal itu sekarang? Membela orang luar belaka. Kicau juga menjadi kesal. Kita semua adalah murid dari sekte yang sama, aku tidak ingin mengatakan apapun yang akan menyebabkanmu kehilangan muka di depan orang luar. Berhenti berdebat, melihat bagaimana keduanya menjadi semakin panas, Zhu Ying Yue dengan cepat menengahi. Ayo pergi, apapun yang terjadi, bukan urusan kita. Jika dia orang yang baik dia tidak akan mati, kata Kicau acuh tak acuh sambil melangkah maju. Jimeng menghela nafas tanpa daya, berbalik untuk melihat ke belakang dengan agak enggan tapi setelah beberapa saat hanya menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakang Kicau. Kakak Ji, apakah dia akan mati? Zhu Ying Yue bertanya dengan lembut. Mungkin, petik dua, apakah kakak senior Ki melakukan hal yang salah? Tidak, dia juga punya alasan sendiri. Jimeng sedikit tersenyum. Namun, ketika mereka bertemu, pemuda itu dengan sengaja melepaskan akal surgawinya sebelum membuat penampilan untuk mengingatkan mereka akan kehadirannya, jadi dia seharusnya tidak memiliki niat jahat. Jika dia benar-benar niat jahat, dia bisa saja menyembunyikan dirinya dan meluncurkan serangan diam-diam. Jimeng benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Kicau menunjuknya ke arah yang salah sehingga dia merasa sedikit bersalah terhadap orang asing ini. Titik-titik, yang kai terengah-engah, ekspresinya cukup suram saat dia menatap mayat baru dari Monster Beast Order ke-7 di bawah kakinya. Darah segar masih menetes dari luka-lukanya, pertarungan barusan tidak mudah. Monster Beast ke-7 Order setara dengan Transcendent Ras Manusia. Untungnya, Beast Monster Order ke-7 ini tidak terlalu kuat dan dengan demikian dia masih bisa menghadapinya. Mengikuti arahan yang diberikan kepadanya oleh pria berjubah kuning, yang kai berjalan selama 3 hari tetapi sebenarnya menderita 7 atau 8 serangan Monster Beast. Monster Beast ini, tanpa kecuali, semuanya sangat kuat dan merupakan ancaman besar baginya. Jika itu adalah cultifator batas puncak immortal Ascension lainnya, menghadapi Monster Beast yang begitu kuat di wilayah rumah mereka dalam lingkungan yang begitu keras, siapa yang tahu berapa kali mereka akan mati. Dan seiring berjalannya waktu, yang kai menemukan bahwa badai salju semakin kuat dan semakin kuat, seolah-olah dia telah kembali ke tempat dia pertama kali muncul dari dunia kecil yang misterius. Penemuan ini membuat ekspresinya sangat jelek. Sekarang, dia juga menyadari bahwa dia telah ditipu oleh pria itu. Mereka bertemu secara kebetulan dan dia hanya meminta arahan mereka, tidak pernah sekalipun mengungkapkan niat jahat. Jadi setelah menerima jawaban yang kai secara alami tidak punya alasan untuk mencurigainya, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan begitu jahat. Mengambil inti Monster Beast dan memutuskan dua tanduknya, yang kai berbalik dan dengan tatapan dingin di matanya mulai menelusuri kembali langkahnya. Saat ia berjalan di sepanjang Snow Mountain Range yang mengjulang tinggi, dunia putih bersih yang mengelilinginya, suasana hati yang kai jelas tidak terlalu baik. Tiga hari kemudian, yang kai tiba-tiba berhenti. Mendengar keributan di depan, dia melepaskan Divine Sense untuk menyelidiki dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Selusin kilometer atau lebih di depannya adalah dua aura yang akrab, mereka milik kelompok tiga yang dia temui sebelumnya. Namun, dua aura ini agak tidak stabil saat ini dan tampaknya dikejar oleh sesuatu. Saat ini, mereka sebenarnya melarikan diri ke arahnya. Segera, yang kai melihat aura kuat yang mengejar di belakang keduanya yang jelas milik Beast Monster Beast ke-7. Dunia ini sangat kecil. Yang kai mengungkapkan senyum aneh dan berhenti di tempat, diam-diam menunggu. Bab 670, saya mengubah pikiran saya. Raungan hebat terdengar dan mengguncang bumi, mengirimkan salju yang terbang di belakang mereka saat Ji Meng dan Zhu Ying Yue melarikan diri demi kehidupan mereka. Mereka tidak lagi memiliki penampilan yang tenang dan riang ketika mereka pertama kali bertemu Yang kai, pakaian mereka robek di beberapa tempat dan darah bocor dari banyak luka. Kulit putih mereka yang terbuka sekarang berwarna merah. Merasakan angin dingin di wajahnya, Zhu Ying Yue tidak bisa menahan gemetaran. Cepat, teriak Ji Meng sambil berlari. Kakak senior Ki, dia, Zhu Ying Yue berteriak sambil melirik ke belakang, tetapi melihat monster Beast kejam mengejar mereka, wajahnya yang cantik terkuras dari semua warna dan ketakutan melintas di matanya. Dia sudah mati, jangan melihat ke belakang. Ji Meng melakukan yang terbaik untuk terdengar tenang, tetapi hatinya sudah berantakan. Dia tidak pernah berpikir mereka tiba-tiba akan menemukan serigala kristal es di sini. Ice Crystal Wolves adalah Beast Order monster Beast asli, seluruh tubuh mereka ditutupi bulu tebal yang sekuat baja. Artefak biasa dan keterampilan marsial hanya bisa meninggalkan jejak dangkal di atasnya. Selain itu, itu sangat cepat dan empat cakar dan taringnya sangat tajam. Mereka bertiga hanya menghadapi serigala kristal es ini untuk beberapa napas sebelum kicau hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Mereka telah menjelajahi wilayah Snow Mountain Rang ini berkali-kali dan tidak pernah memiliki masalah, tetapi kali ini mereka mengalami kecelakaan yang mengerikan. Dibandingkan dengan ketenangan Ji Meng yang tampak jelas, Zhu Ying Yue benar-benar bingung. Di bawah ancaman kematian, dia bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan tahap ketujuh perbatasan Immortal Ascension, hanya mampu melarikan diri dengan sekuat tenaga. Jika bukan karena Ji Meng menggunakan artefaknya dari waktu ke waktu untuk menghambat Ice Crystal Wolf, Zhu Ying Yue pasti sudah ketahuan sejak lama. Saudari Senior Ji, Zhu Ying Yue menangis ketika dia berteriak. Jika kamu tidak ingin mati, jangan menangis. Ji Meng berteriak padanya dengan nada serius. Setelah dimarahi, Zhu Ying Yue menganggup dengan tergesa-gesa. Melalui angin dan salju di depan, Ji Meng tiba-tiba melihat sosok diam, matanya yang indah menyala ketika dia dengan cepat memanggil, teman di depan, bisakah kamu membantu kami? Pada saat ini, sepertinya dia tiba-tiba menangkap harapan. Pihak lain jelas menunggu di sini sehingga mereka jelas tidak takut dengan Ice Crystal Wolf, mungkin itu adalah senior dari Spirit Religion. Mereka, jika itu yang terjadi, Zhu Ying Yue dan dia mungkin benar-benar diselamatkan. Saat dia berbicara, ledakan truki melesat ke arahnya. Menyerang tepat di depannya, Ji Meng memperhatikan aura bermusuhan dari orang ini dan dengan cepat menarik Zhu Ying Yue lebih dekat dengannya, berhenti di tempat. Kebetulan sekali, suara sarkastik memanggil mereka ketika pria itu perlahan mendekat. Ji Meng segera menjadi waspada, alisnya berkerut dalam saat dia menatap ke depan. Beberapa saat kemudian, ekspresi Ji Meng membeku saat dia menatap Yang Kai dengan tercengang. Zhu Ying Yue juga tidak bisa membantu menutupi mulut kecilnya dan berseru kaget, kamu baik-baik saja. Apakah kamu berharap aku tidak? Yang Kai mencibir ringan. Tidak. Kami tidak bermaksud, Zhu Ying Yue dengan cepat melambaikan tangannya, wajahnya dipenuhi kecemasan. Bagaimana dengan pria itu? Yang Kai melihat sekeliling tetapi tidak melihat tanda-tanda kicau. Dia mati. Ji Meng melindungi Zhu Ying Yue di belakangnya, menjawab dengan dingin, dia dibunuh oleh Ice Crystal Wolf yang mengejar kita. Petik 2. Dia sudah mati. Yang Kai agak terkejut. Saya akui bahwa kami tidak bertindak secara tepat waktu yang lalu. Kicau seharusnya tidak mengarahkan Anda ke arah yang salah dan saya seharusnya tidak berdiri diam dan membiarkannya. Tapi bisakah kita membahasnya nanti? Ji Meng buru-buru berkata, jika kita tidak pergi sekarang, itu akan terlalu telat serigala kristal es yang mengejar kita adalah monster-monster ketujuh orde, tidak ada di antara kita yang bisa menolaknya. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Persis ketika dia berkata begitu, suara desis meledak dari belakang dua wanita muda itu. Merasakan niat-niat membunuh yang dingin padanya, ekspresi Ji Meng berubah sangat saat dia dengan cepat berbalik, tangannya melambai ketika mereka mengirim benang sutra, menghalangi sejumlah bila es yang mendekatinya. Asteris Hong Hong Hong, asteris, pisau es yang tak terhitung jumlahnya hancur, menciptakan kabut bubuk putih. Ji Meng mendengus saat bahunya yang halus diiris oleh salah satu bilahnya, segera mengirimkan aliran darah segar. Sesosok besar tiba-tiba mendarat di depan trio, dan Ice Crystal Wolf memamerkan taringnya, memuntahkan bau busuk dari mulutnya, dua matanya yang raksasa menatap ke arah Ji Meng dan Zhu Ying Yue, tetesan air liur bocor dari rahangnya, memberi itu penampilan yang sangat ganas. Saat Ice Crystal Wolf muncul, Yang Kei melompat ke langit dan menatap ke bawah. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa monster bis ini sebening kristal, seperti ukiran batu giyok, mantel bulunya yang halus memancarkan cahaya lembut. Jika bukan karena aura pembunuh kejam yang diberikannya, itu akan terlihat benar-benar sangat indah. Ji Meng dan Zhu Ying Yue keduanya pucat, mengetahui bahwa penundaan singkat yang mereka alami berurusan dengan Yang Kei berarti mereka tidak bisa lagi melarikan diri dari ruang lingkup serangan Ice Crystal Wolf. Tidak mau hanya berbaring dan mati, Ji Meng memanggil artefak atribut petir dalam bentuk cambuk, menuangkan trukinya ke dalamnya, dan menyerang Ice Crystal Wolf. Pada saat yang sama, meskipun dia masih bergidik, Zhu Ying Yue memanggil artefaknya sendiri, sebuah kipas kecil, dan melambaikannya dengan panik, mengirimkan aliran bila angin yang terlihat ke arah Monster Beast. Ketika keduanya bergabung, kekuatan serangan gabungan itu sebenarnya cukup bagus. Tetapi terhadap bulu tebal Ice Crystal Wolf, serangan ini tidak lebih dari iritasi. Setelah serangkaian percikan memantul bulunya, Ice Crystal Wolf berdiri di tempat, benar-benar tanpa cedera. Membuka mulutnya, binatang itu mengaum keras dan tombak es raksasa dengan cepat terbentuk, menembaki Ji Meng dan Zhu Ying Yue di detik. Berikutnya, kedua wanita itu dikirim jatuh dan pasti terluka. Aroma darah segar semakin mie kebrutalan Ice Crystal Wolf dan itu menjadi lebih dan lebih agresif. Sebelum pasangan itu bisa menstabilkan diri mereka, gelombang bila es terkondensasi di sekitar Ice Crystal Wolf dan dikirim ke arah mereka, membentuk jaring yang tak terhindarkan. Menghadapi krisis ini, kedua wanita hanya bisa memfokuskan semua upaya mereka untuk menghindari dan mempertahankan diri. Salju terbang dan seluruh pemandangan menjadi kacau. Ji Meng tiba-tiba mendongak, kecemasan terpampang di seluruh wajahnya saat dia berteriak kepada Yang Kai yang masih berdiri tinggi di langit, tolong bantu kami. Namun Yang Kai hanya balas menatapnya dengan dingin dan perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun kicau, orang yang sebenarnya telah menipunya dengan jahat sebelumnya, telah meninggal di bawah cakar Ice Crystal Wolf, kedua wanita yang tidak berbicara pada saat itu telah membuat Yang Kai sangat tidak puas. Tipuan kecil mereka telah menunda di enam atau tujuh hari dan menyebabkan dia jatuh ke dalam bahaya beberapa kali. Melihat penolakan Yang Kai yang menentukan, Ji Meng tiba-tiba tahu bahwa dia masih menyimpan dendam terhadap mereka atas tindakan mereka sebelumnya dan dengan cepat berteriak, kami tentu salah untuk menipu Anda. Meskipun kicau adalah orang yang berbohong, kami juga berbagi tanggung jawab, tetapi apakah Anda benar-benar hanya akan berdiri di sana dan menyaksikan kami mati. Petik 2 Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Aku juga hampir mati karena kamu, kata Yang Kai acuh tak acuh. Serigala Crystal S menyerang pada saat itu, memaksa Ji Meng cepat mundur, tetapi dia masih tergores oleh salah satu cakarnya, merobek pakaiannya dan membuka perutnya yang rata dan pusar yang halus. Lebih banyak darah segar mengalir keluar dari luka baru ini, tetapi yang bisa dilakukan Ji Meng hanyalah mengertakkan giginya dan menahan rasa sakit sambil mencoba membuka jarak antara dia dan Ice Crystal Wolf. Melihat ini, Zhu Ying Yue dengan cepat menggunakan artefak kipasnya untuk mencoba membantu. Kedua wanita itu bekerja sama untuk melawan serangan Ice Crystal Wolf tetapi dengan cepat menyadari bahwa monster-monster ketujuh orde ini tidak memperlakukan mereka dengan serius sama sekali. Rupanya, itu tidak berniat untuk mengambil hidup mereka segera dan malah memperlakukan mereka sebagai mainan, menyiksa mereka seperti kucing bermain dengan mouse, matanya berkedip sedikit jijik. Beast Monster Orde ke-7 sudah memiliki tingkat perasaan yang tinggi dan jika mereka bisa mendapatkan sumber daya yang cukup dan memenuhi kondisi tertentu, mereka bahkan memenuhi syarat untuk mengambil bentuk manusia dan bergabung dengan monster Aceh. Menyadari kebenaran ini, Ji Meng sekali lagi memanggil Yang Kai, kami adalah murid agama roh Guntur Cerah. Jika Anda dapat menyelamatkan kami, kami pasti akan mengganti kerugian Anda setelah kami kembali. Kicau sudah mati, bisakah Anda benar-benar tidak menaruh dendam dan membantu kami? Petik 2. Agama Guntur Semangat Cerah. Ekspresi Yang Kai berubah sedikit, merasa seperti dia pernah mendengar tentang sekte ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi bahkan setelah memikirkannya sejenak dia tidak bisa mengingat di mana. Ketika Ji Meng melihat ekspresinya yang bijaksana dan menyadari bahwa dia mungkin memiliki semacam hubungan dengan sekte mereka, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, apakah Anda berkenalan dengan spirit religion saya? Tidak, aku tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Kamu, Ji Meng mengutuk, hatinya dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengepalkan giginya dalam kemarahan, ingin tidak lebih dari menamparkan pria tak tahu malu ini di wajahnya. Dia merasa cukup bersalah karena menipu dia sebelumnya tetapi sekarang melihat karakternya yang kejam dan picik, dia benar-benar berpikir dia seharusnya mati di Snow Mountain Rang untuk menghindarkannya dari kesedihan. Melihat dua wanita muda dalam bahaya dan tidak melakukan apa-apa untuk membantu, apakah kamu benar-benar seorang pria? Teriak Ji Meng, Yang Kai masih berdiri diam, menyelamatkanmu tidak sulit, tapi aku masih cukup kesal dengan pertemuan kita sebelumnya, dan karena aku kesal, aku juga tidak ingin kau merasa bahagia. Nah, jika Anda entah bagaimana berhasil bertahan hidup, saya akan dengan senang hati menunjukkan kepada Anda apakah saya seorang pria atau bukan. Petik dua, saat Yang Kai berbicara, kedua wanita itu jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar, menerima lebih banyak dan lebih banyak serangan dari Ice Crystal Wolf. Ji Meng mengepalkan rahangnya begitu erat hingga giginya hampir hancur namun dia tidak menyerah mencoba, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan. Nyatakan permintaan Anda, jika saya bisa, saya akan memenuhinya. Petik dua, aku tidak mau apa-apa, Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, melipat tangannya dengan sok dan memasang ekspresi geli, seolah dia menikmati pertunjukan yang bagus. Ji Meng sangat marah sehingga dia batuk darah. Sikap tenang Yang Kai membuatnya sadar bahwa dia tentu memiliki kekuatan untuk berurusan dengan Ice Crystal Wolf. Paling tidak, dia bisa melarikan diri dari Monster Beast Order ketujuh ini, jika tidak, tidak mungkin baginya untuk hanya berdiri di sana dan disiksa sampai mati, membuat Ji Meng merasa lebih tak berdaya. Apakah itu benar-benar tidak baik, bahkan jika aku memohon padamu. Ji Meng menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah, merasakan rasa dendam yang mendalam di hatinya, tetapi entah bagaimana masih berhasil menurunkan sikapnya. Kakak senior ini, aku juga memohon padamu. Zhu Ying Yue menatap Yang Kai dengan menyedihkan, matanya benar-benar basah, melakukan yang terbaik untuk bertahan meskipun ketakutannya jelas. Menatap sepasang mata jernih yang indah ini, ekspresi Yang Kai tidak bisa membantu sedikit melunak, rasa dingin di matanya berangsur-angsur menyatu. Melihat mata wanita muda yang jernih dan polos ini, tanpa sedikitpun ketidak murnian, dia tiba-tiba teringat Xia Ning Chang. Yang Kai tiba-tiba terdiam tetapi juga tidak menunjukkan niat untuk membantu mereka, jadi Ji Meng tidak bisa berpikir dia benar-benar berdarah dingin dan hanya akan berdiri dan menyaksikan mereka mati. Merasakan hawa dingin yang dingin di dalam hatinya, dia tersenyum pahit dan berkata, Ying Yue, jangan repot-repot bertanya lagi padanya, aku khawatir kita benar-benar akan mati di sini. Sebelum saya mati, saya hanya ingin mengingat seperti apa tampangnya, jadi ketika saya mati saya bisa menjadi roh jahat dan menghantuinya selama sisa hidupnya yang menyedihkan. Petik 2 Saat dia berbicara, dia menoleh dan melotot ke arah Yang Kai. Yang Kai tidak bisa menahan tawa bodoh, wanita, kau benar-benar ular licik yang keji. Butuh satu untuk mengetahui satu. Ji Meng balas sarkastik. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius ketika dia bertanya, dengan kekuatanmu, tidak bisakah kau melarikan diri. Bukan kedua wanita itu berbeda jauh dalam kekuatan, tetapi bahwa dalam situasi berbahaya ini Ji Meng bisa tetap tenang dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Meskipun Ice Crystal Wolf adalah bis monster orde ke-7, dengan kultivasi Immortal Bone dari 8th stage tahap ke-8nya, jika dia ingin melarikan diri, itu masih mungkin terjadi. Sayangnya, wanita muda lainnya berbeda, dia benar-benar ketakutan sehingga serangannya menjadi kacau dan kemampuan tempurnya menurun tajam. Sekilas, jelas dia adalah seseorang yang hidup di bawah perlindungan orang lain sepanjang tahun. Jelas, statusnya dalam sekte tidak rendah sehingga ia memiliki pengalaman praktis yang sangat sedikit, apalagi pengalaman hidup atau mati. Jika saya lari, apa yang akan terjadi pada Ying Yue? Aku tidak tercelah seperti dirimu. Teriak Ji Meng sambil mengepalkan tinjunya. Sepertinya kamu memiliki kebenaran setelah semua. Yang Kai menganggup dengan lembut, tiba-tiba menyeringai. Aku berubah pikiran, aku bersedia menyelamatkan kamu. Terima kasih telah menonton!